Di bawah langit yang gelap, ada kegelapan di sekelilingnya. Tanpa alam hantu setelah hari hantu, jelas telah memasuki malam yang gelap, dan cahayanya tampak jauh lebih gelap dari sebelumnya. Enam sinar cahaya dan bayangan perlahan berputar di langit malam, berhenti dari waktu ke waktu, seolah sedang mencari sesuatu. Melihat sekeliling, Lu Yun berkata Yun Feng, setelah sekian lama, apakah kamu mendeteksi aura hantu? Kita telah terbang selama hampir setengah jam, setidaknya 200 mil, mengapa tidak ada gerakan sama sekali. Petik 2. Yun Feng memiliki ekspresi aneh di wajahnya dan melihat sekeliling, matanya berkedip hijau dan merah, seolah sedang mencari sesuatu. Ketika Lu Yun menanyakannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan lembut tempat ini aneh. Aku sudah lama memeriksanya, lingkungannya penuh dengan hantu, tapi tidak ada hantu. Ini berbeda dengan dunia manusia. Saya tidak tahu kemana perginya hantu-hantu di negeri hantu ini. Saya ingat sejak kami memasuki wilayah hantu, selain bertemu banyak hantu di pintu masuk, kami hanya bertemu dengan sekelompok tentara hantu, dan kami telah bertemu hantu di sungai hitam. Selain itu, sepertinya kita belum pernah bertemu hantu apapun. Tapi, apakah tidak ada hantu yang kesepian di tempat ini? Mendengar ini, Guru Zi yang berkata dengan lembut, saya khawatir bukan itu masalahnya. Alam hantu ini begitu besar, bagaimana mungkin tidak ada hantu yang sendirian? Apakah kita menemukan arah yang salah? Ini seperti memasuki pegunungan dan rawa yang dalam dari dunia manusia. Tidak ada hantu sama sekali. Jejak manusia. Lu Yun melihat sekeliling dan berkata dengan lembut semuanya, tunggu aku di sini. Aku akan turun ke tanah untuk memeriksa dan kemudian membuat keputusan. Setelah berbicara, dia jatuh. Kelima orang itu melihat sosok Lu Yun dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak mengerti apa yang dia periksa di tanah. Setelah mendarat di tanah, Lu Yun dengan hati-hati memeriksa tanah dan berjalan berkeliling. Setelah berjalan-jalan sebentar, Lu Yun memiliki sedikit keraguan di matanya. Dia mengirimkan sebanyak 12 gelombang mental dalam sekejap, dengan hati-hati mencari pergerakan di sekitarnya pada frekuensi yang berbeda. Tubuh Lu Yun bersinar dengan cahaya hitam, yang sangat tidak mencolok di bawah langit yang gelap. Melihat sekeliling dengan hati-hati, Lu Yun segera menemukan sesuatu. Pada saat ini, gelombang pikiran ilahi telah kembali ke sembilan jalur. Hanya ada satu gelombang pikiran ilahi. Ada aura yang sangat aneh namun sangat lemah 300 mil jauhnya. Tiga gelombang pemikiran ilahi yang tersisa masih dengan cepat menjelajahi segala sesuatu di sekitar mereka. Setelah melirik kelima orang di atasnya, Lu Yun hanya bisa menghela nafas sedikit saat melihat mereka selalu menatapnya. Dalam keadaan seperti itu, bahkan jika dia memiliki kemampuan apapun, dia tidak akan berani menunjukkannya secara terang-terangan. Setelah berdiri diam beberapa saat dan menunggu sampai tiga gelombang pikiran ilahi yang tersisa kembali, Lu Yun melayang dengan senyuman di bibirnya. Melihat Lu Yun, Yun Feng berkata bagaimana? Kamu sudah lama memeriksanya, tapi apa yang kamu temukan? Lu Yun memandang kelima orang dan tersenyum ringan saya menemukan sesuatu, mari kita bicara sambil kita pergi, arahnya 300 mil ke depan. Setelah mengatakan ini, pedang jiwa hati Rui bersinar dengan cahaya dan terbang bersama Lu Yun. Selama penerbangan, Lu Yun berkata saya merasa sekarang kita telah melakukan kesalahan selama ini. Manusia di dunia manusia memiliki keberadaan fisik, jadi mereka tinggal di rumah atau gua. Tetapi hantu di alam hantu ini adalah tubuh yang tidak terlihat, apakah mereka juga tinggal di rumah? Kami sudah mencari tempat tinggal hantu di tanah sebelumnya, itu sebenarnya salah paham. Kami tidak pernah memikirkan apakah hantu ini hidup di bawah tanah, bagaimana menurut Anda? Begitu kata-kata ini keluar, lima orang lainnya tercengang, mereka tidak menyangka Lu Yun tiba-tiba sampai pada kesimpulan seperti itu. Kedepan, Chang Yue berkata dengan lembut pernyataan ini sepertinya masuk akal sekarang setelah saya memikirkannya. Lagipula, kita tidak memahami kebiasaan hidup hantu, dan kita tidak pernah tahu di mana mereka bersembunyi. Yun Feng tidak setuju dengan ini dan berkata bahkan jika hantu-hantu itu tersembunyi di bawah tanah, kita masih dapat mendeteksi nafas mereka. Tapi mengapa kita tidak menemukan gerakan apapun begitu lama? Saya pikir pernyataan Anda salah, itu tidak mungkin. Petik 2 Lu Yun tersenyum tenang dan berkata Yun Feng, itu bagus. Aku akan pergi 20 kaki ke depan dan melihat apakah kamu dapat mendeteksi gerakanku. Kamu akan tahu hasilnya setelah kamu mencobanya sendiri. Perhatikan, tubuh itu berejakulasi di semua tempat sekali. Segera setelah cahayanya menghilang, tubuh Lu Yun tersembunyi di langit malam. Yun Feng terkekeh dan berkata, Baiklah, Lu Yun, kamu benar-benar mengikuti ujian untuk mengujiku. Biarkan aku mencari tahu di mana kamu berada. Setelah mengatakan itu, dia memasang segel di dadanya dengan kedua tangan, dan tanda merah dan hijau kecemerlangan tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Kedepan, Yun Feng berteriak pelan alam semesta tidak terbatas, Yin dan yang meminjam metodenya, muncullah. Tiba-tiba, ada cahaya terang dalam jarak puluhan kaki di sekitarnya, sehingga hal-hal yang tersembunyi terungkap sepenuhnya. Sayangnya sosok dan nafas Lu Yun tidak ada. Kelima orang itu terkejut, dan Yun Feng bahkan berteriak aneh. Semua orang saling memandang, dan Yun Feng berkata dengan keras Lu Yun, Apakah kamu curang dan lari bersembunyi jauh? Mengapa tidak ada tanda atau nafasmu di sekitar sini? Setelah mengatakan ini, suara Lu Yun mulai berubah, datang dari jarak 20 kaki Yun Feng, aku hanya berjarak 20 kaki darimu. Kenapa? Kamu tidak bisa mengetahuinya. Kelima orang itu terkejut saat melihat seberkas cahaya muncul diam-diam di depan mereka, tubuh Lu Yun seolah muncul dari kehampaan, misterius dan aneh. Yun Feng mengusap matanya karena tidak percaya dan berteriak ini tidak mungkin, saya tidak percaya. Bagaimana kamu melakukannya? Tolong beritahu saya. Ketika mereka berlima mendekati hantu tersebut, mereka akan mengetahuinya dari jauh, itu akan sia-sia. Pertanyaan ini menghentikan semua orang. Tidak ada yang berbicara untuk beberapa saat, dan mereka semua mengikuti Feng Yuan yang maju tanpa suara. Tiba-tiba, Yun Feng berkata Lu Yun, tidak bisakah kamu menyembunyikan oramu? Sebelum kami datang ke sini, kami mencobanya secara khusus. Kamu bisa membuat semua orang menyembunyikan auranya, sehingga kita bisa menyelinap masuk bersama. Begitu ini kata-kata keluar, semua orang memandang Lu Yun dan menunggu dengan tenang jawabannya. Lu Yun tersenyum pahit dan berkata, aku memang bisa menyembunyikan auraku, tapi itu hanya karena kamu tidak bisa mendeteksinya. Itu tidak membuktikan bahwa hantu itu tidak bisa mendeteksinya. Bagaimanapun, ada perbedaan antara manusia dan hantu. Dan meskipun mereka tidak bisa mendeteksi auraku, tapi aku tidak bisa membiarkan semua orang menyembunyikan aura mereka. Rencanaku saat ini adalah ketika kita sampai di sana, semua orang akan menungguku di luar, dan aku akan masuk sendiri untuk mengujinya, keluarkan dan lihat apakah berhasil. Jika berhasil, saya akan melakukannya. Anda dapat secara diam-diam menyelidiki keberadaan kolam transformasi jiwa, dan kemudian masuk bersama semua orang setelah semuanya diketahui. Dengan cara itu Anda dapat menyelamatkan banyak masalah. Semua orang benar, tapi semua orang sedikit mengkhawatirkannya. Lagi pula, dia masuk sendirian, dan tidak ada yang bisa membantu jika terjadi sesuatu. Guru Ziang menghela nafas pelan meskipun metode ini bagus, semua orang sebenarnya merasa gelisah. Tapi kali ini masalahnya sangat penting, dan tidak ada cara lain, jadi saya harus melakukan ini. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan, jadi saya berharap Anda yang terbaik. Semua yang terbaik untukmu. Lu Yun memandang semua orang dan melihat kekhawatiran di mata semua orang. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata jangan khawatir, saya akan kembali jika terjadi kesalahan. Jangan lupa, saya bisa menyeberangi sungai hitam, tapi hantu-hantu itu tidak bisa. Masalah ini sudah beres, ayo pergi. Setelah melirik Aok Sue dan Chang Yue, Lu Yun tersenyum tipis dan melaju ke depan. Dengan diam-diam berhenti beberapa mil jauhnya dari persimpangan sungai hitam dan sungai Yinsi, rombongan melihat kedua sungai yang bertemu. Lu Yun memperhatikan sebentar, lalu tiba-tiba berbalik dan tersenyum pada semua orang, dengan senyuman misterius dan acuh-ta'acuh di wajah tampannya. Lu Yun berkata sambil tersenyum semuanya, berhati-hatilah untuk menyembunyikan kehadiranmu di sekitar sini. Aku akan pergi sendiri untuk memeriksa apa yang terjadi. Jangan khawatirkan aku, ingatlah untuk menjaga dirimu sendiri. Aku akan pergi. Ada sedikit ketenangan dalam senyuman acuh-ta'acuh. Di sampingnya, Master Ziang, Yun Feng, dan Feng Yuan yang semuanya berbisik kepadanya untuk berhati-hati. Tapi Aok Sue dan Chang Yue hanya memandangnya dengan acuh-ta'acuh, dan tak satu pun dari mereka berbicara. Mata Lu Yun menyapu kerumunan, berhenti sejenak di wajah Aok Sue dan Chang Yue, dan senyuman muncul di wajah mereka. Tanpa kata-kata, hanya senyuman penuh pengertian yang mengungkapkan banyak hal. Berbalik, Lu Yun melirik ke langit, sedikit kebanggaan muncul di matanya, tubuhnya melintas di udara, seluruh tubuhnya memudar dalam sekejap, dan sosok itu menghilang dalam sekejap mata. Melihat sosok Lu Yun yang menghilang, Feng Yuan yang menghela nafas pelan kami masih tidak dapat mempercayainya. Dia hanya berlatih di Yuan selama dua tahun dan dia telah mencapai tingkat seperti itu. Sejauh menyangkut tingkat kultifasi saya saat ini, dia tidak bisa mencapai transformasi acak dan alami yang dia lakukan barusan. Mungkin dia penuh dengan rahasia yang tidak kita ketahui. Setelah mendengar ini, Master Zi yang menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya, tetapi dia menghela nafas sedikit di dalam hatinya. Aok Sue dan Chang Yue saling berpandangan, tapi tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Yun Feng mengganti topik pembicaraan dan berkata, sebaiknya kita mencari tempat untuk bersembunyi dulu dan menunggu kabar dari Lu Yun. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia pergi dulu dan menembak ke kiri tebing. Yang lain saling memandang dan mengikuti. Setelah dengan terampil menyeberangi sungai hitam, Lu Yun dengan mudah memasuki pedalaman paling misterius di alam hantu. Tanpa orang lain di sekitarnya, Lu Yun dapat melakukan apapun yang dia inginkan tanpa peduli. Pada saat ini, seluruh tubuh Lu Yun berubah menjadi asap hitam, dan aura aneh dan menyeramkan memenuhi sekelilingnya. Pada saat ini, untuk menghindari auranya disadari oleh hantu, Lu Yun menggunakan transformasi jiwa sekte hantu, sepenuhnya menyesuaikan auranya agar sesuai dengan aura hantu. Setelah menyeberangi sungai hitam, Lu Yun berubah menjadi kabut dan dengan cermat memperhatikan situasi di sekitarnya. Setelah terbang beberapa saat, Lu Yun menemukan ada dua energi hantu yang sangat kuat yang tersembunyi di persimpangan sungai hitam dan sungai yinsi. Kedua aura hantu itu sangat tidak jelas, seolah ada sesuatu yang menyembunyikan kehadiran mereka. Lu Yun mendekat dengan lembut. Segera, Lu Yun memasuki dua masa udara. Begitu dia masuk, hati Lu Yun terguncang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua masa udara ini mungkin tidak tampak besar, tetapi berisi ribuan hantu. Kesadaran dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya bercampur di masa udara, membuat Lu Yun tidak dapat memahami apa yang mereka ungkapkan. Setelah mencari hantu dengan hati-hati, Lu Yun segera menemukan hantu yang sangat kuat di masa udara pertama, sepertinya inilah pemimpinnya. Perlahan mendekati Lu Yun, ketika mantra aneh itu tercetak pada hantu itu, terdengar jeritan melengking, lalu hantu itu berubah menjadi gumpalan asap hitam dan tersedot ke dalam penghalang cahaya di luar Lu Yun. Berdiri dengan tenang di udara, hantu yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya berteriak ketakutan, terbang dengan ganas menuju tubuh Lu Yun seperti ngengat yang terbang ke dalam api. Setiap hantu di dekatnya berubah menjadi gumpalan asap hitam dalam sekejap mata, dan tersedot oleh cahaya hitam di luar Lu Yun. Pada saat ini, Lu Yun seperti pusaran air, dengan panik menyerap semua hantu di sekitarnya dan melahap semua jiwa. Perlahan, mantra yang ditembakkan oleh Lu Yun menjadi semakin padat, secara bertahap membentuk pola di luar tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah seringai, dengan sedikit kilau hitam di dahi, dan karakter. Perlahan muncul, saat pola meringis menjadi semakin jelas, sepasang baju besi hitam perlahan muncul di depannya. Pada saat itu, tubuh Lu Yun bersinar terang, dan seluruh baju besi raja hantu muncul di tubuh Lu Yun, sepenuhnya menyembunyikan wajah asli Lu Yun. Melalui topeng wajah hantu, mata hitam Lu Yun bersinar dengan cahaya yang mempesona, menatap dingin ke arah perih hantu yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Mata hijau itu bersinar dengan kengerian yang tak tertandingi, dan perih hantu berkata dengan suara gemetar siapa kamu, dan mengapa kamu menggunakan tubuh manusiamu untuk mengubah sihir tertinggi alam hantuku menjadi jiwa. Menurut legenda, belum ada seorang pun yang pernah berhasil mengembangkan kondisi tertinggi kelahiran kembali Wang Jia. Dengan senyuman dingin, suara Lu Yun terdengar sangat suram saat ini. Melihat hantu abadi yang ketakutan, Lu Yun berkata dengan suara gelap kenapa, kamu tidak perlu tahu. Sekarang aku akan mencobanya padamu untuk melihat seberapa kuat baju besi raja hantu ini. Setelah mengatakan ini, keseluruhan seseorang muncul di gos imortal. Tiga kaki ke samping tubuh, tangannya dalam posisi menelan langit, meraih udara. Guixian mengeluarkan suara aneh dari mulutnya, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bola cahaya, berputar mengelilingi tubuh Lu Yun dengan kecepatan tinggi. Udara di sekitarnya melonjak, dan energi hantu yang suram mengandung kekuatan jiwa yang menyerang dan melenyapkan tulang, menelan energi sebenarnya di luar tubuh Lu Yun. Pada saat ini, Guixian juga menggunakan transformasi jiwa dan mengepung Lu Yun. Lu Yun mencibir, dan baju besi raja hantu melintas di sekelilingnya, dan kekuatan yang sangat kuat memantul seketika, menjatuhkan hantu abadi itu dalam satu gerakan. Dengan kedua tangan menggenggam, kekuatan penyerang jiwa yang kuat dan mengerikan tiba-tiba tersedot ke tangan Lu Yun dan diubah menjadi keahliannya sendiri. Kilatan kepanikan melintas di mata hijau hantu itu, seolah dia memahami kekuatan baju besi raja hantu. Matanya terus berputar, dan dia sepertinya memikirkan cara untuk menghadapinya. Lu Yun bukanlah orang yang baik, jadi bagaimana dia bisa memberikan waktu untuk membuat keputusan yang buruk. Setelah menyerap energi hantu yang kuat, tubuhnya langsung berubah menjadi ratusan bayangan, yang bergulir kembali menuju perihantu. Saya melihat Lu Yun yang tak terhitung jumlahnya, tumpang tindih di udara, berkedip dengan cahaya hitam dan energi hantu, mereka berkerumun di sekitar hantu abadi, membentuk bola vakum aneh yang perlahan terkompresi. Mata perihantu itu panik, dan tubuhnya berubah menjadi bola udara hitam, berputar dengan kecepatan tinggi 9.900 kali dalam sekejap. Merasa bahwa bola vakum di luar tubuhnya tertutup sepenuhnya tanpa ada celah, Guixian tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah, dan tubuhnya bertabrakan dengan keras di dalam bola vakum. Kekuatan yang kuat menyebabkan bola vakum yang dikompresi secara perlahan terus mengembang dan berkontraksi, berubah bentuk dari waktu ke waktu, tampak jelas bahwa kedua belah pihak berada dalam jalan buntu. Melihat dengan dingin ke arah Guixian yang sedang berjuang keras, Lu Yun menunjukkan seringai sinis di matanya. Perlahan-lahan meningkatkan kekuatannya, Lu Yun ingin melihat seberapa kuat hantu abadi ini, yang dikenal sebagai yang paling kuat di alam hantu. Saat itu, Aok Sui tidak bisa membasmi Ziying dengan pedang dewa. Hari ini, dia menggunakan transformasi jiwanya untuk melihat apakah dia bisa membasminya. Melihat perihantu, sedikit kejutan tiba-tiba muncul di mata Lu Yun yang tersenyum. Melihat ke belakang, melihat kota raja hantu, Lu Yun menunjukkan ekspresi serius di wajahnya, dan matanya menjadi sedikit aneh. Di dunia hijau, asap hitam berubah menjadi berbagai bentuk dan perlahan mendekati Lu Yun. Melihat kabut hitam yang perlahan mendekat dengan ekspresi serius, Lu Yun ditutupi dengan 17 gelombang pikiran ilahi di luar tubuhnya, dengan kuat menjaga dirinya di dalamnya. Memberikan lebih banyak kekuatan di tangannya, Lu Yun tiba-tiba meningkatkan keterampilannya sebanyak tiga tingkat. Bola vakum hitam tiba-tiba menjadi penuh energi, dan mantra yang tak terhitung jumlahnya perlahan melayang keluar. Di dalam bola, perihantu tiba-tiba berteriak keras, dan masa udara yang berputar dengan cepat berkedip-kedip, terlihat jelas bahwa ia berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Tepat setelah perihantu berteriak ngeri, lampu hijau tua di luar tubuh Lu Yun menyala dengan tidak pasti, dan ledakan padat yang tak terhitung jumlahnya, dengan kekuatan yang kuat, mengikis gelombang spiritual yang dibuat oleh Lu Yun. Lampu hijau menyala, dan dua belas hantu dan satu perihantu muncul berturut-turut, mengelilingi Lu Yun, melancarkan serangan sengit dalam formasi yang sangat aneh. Di kejauhan, cahaya hitam dan bayangan tampak buram, seperti awan dan kabut, di dunia hijau. Tubuh Lu Yun sedikit gemetar dan dia melihat sekeliling, dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Kali ini serangan musuh sangat aneh, kekuatannya jauh lebih kuat dari gabungan kekuatan kedua belas hantu. Melihat serangan hantu yang terus-menerus, Lu Yun secara alami mengerti bahwa mereka ingin mengambil kesempatan untuk menyelamatkan hantu dan makhluk abadi yang terperangkap di tangannya. Sambil mencibir, Lu Yun tiba-tiba menyingkirkan bola vakum aneh itu, dan melancarkan serangan dahsyat ke hantu abadi yang terperangkap dengan kecepatan 213.600 kali per instan. Saya melihat seluruh tubuh Guixian meredup, dan dia berteriak kesakitan sesaat sebelum menghilang. Masa udara hitam berubah menjadi asap hitam dalam sekejap mata, perlahan melayang di udara. Segera setelah pukulannya hilang, tubuh Lu Yun berputar dengan kecepatan tinggi, terus-menerus mengubah arah, menghindari serangan kedua belas hantu itu. Namun, setelah mencoba yang terbaik untuk beralih 120 kali, Lu Yun akhirnya menemukan bahwa formasi yang dibentuk oleh hantu-hantu ini begitu ajaib sehingga dia tidak dapat menghilangkannya. Menghentikan tubuhnya, Lu Yun memandangi sosok hantu yang bersilangan dengan acuh-ta'acuh, matanya sedikit menjadi gelap, dan gelombang pemikiran ilahi langsung membentuk-bentuk tiktak, membagi ruang di sekitarnya. Langit penuh dengan hantu dan bayangan, dan jeritan menakutkan itu seperti tangisan mayat hidup di neraka, yang sangat menakutkan. Dua belas hantu melancarkan serangan paling ganas terhadap Lu Yun dengan formasi dua belas roh jahat yang paling mendominasi di alam hantu. Merasakan penghindaran Lu Yun, semua hantu mencibir dengan sinis. Di atas kepala, perih hantu berteriak manusia, jangan berpikir kamu bisa melarikan diri. Dalam dua belas formasi sengit, salah satu dari tiga formasi paling berbahaya di alam hantu, mustahil untuk bertahan hidup. Bahkan jika kamu memiliki hantu armor raja, kamu juga tidak bisa melarikan diri, hehehe. Besiaplah untuk merasakan kematian. Tingkatkan intensitas seranganmu. Bibir Lu Yun tertutup rapat, matanya dingin, dan gelombang pemikiran ilahi di luar tubuhnya dengan cepat menganalisis prinsip dan kelemahan formasi hantu ini. Melihat hantu-hantu itu mendekat, kecemerlangan seluruh tubuh Lu Yun meledak, dan gelombang mental yang memisahkan ruang tiba-tiba meningkat tiga kali lipat, mencoba menghentikan serangan musuh dengan seluruh kekuatannya. Energi hantu meledak, cahaya menyala, dan beberapa jeritan menembus langit. Akhirnya, kedua belas hantu itu bertabrakan dengan gelombang pikiran ilahi yang tak terlihat, dan terpesona oleh aliran udara sejati yang berputar berkecepatan tinggi di atas. Pada saat ini, sebuah cacat muncul di mata Lu Yun. Begitu sosok itu muncul, tubuh Lu Yun melewati pengepungan hantu dan muncul di depan perih hantu dalam sekejap mata. Melihat bola udara lemah di tangan hantu abadi, Lu Yun diam-diam menghela nafas bahwa hantu abadi di alam hantu begitu kuat sehingga mereka hampir tidak bisa dibasmi. Perih hantu yang dikepung olehnya sebelumnya tidak dapat dihancurkan bahkan di bawah serangan frekuensi tinggi oleh gelombang pemikiran ilahi miliknya sendiri. Dengan senyuman menghina, Lu Yun mengulurkan tangannya, dan berubah menjadi jiwa dengan energi paling jahat dan jahat di dunia, dan melancarkan serangan terhadap hantu abadi. Cahaya hijau keluar dari mata hijau perih hantu, dan sosok hitam itu tiba-tiba berubah menjadi sembilan bayangan hantu. Kemudian setiap bayangan hantu berubah menjadi sembilan bayangan hitam, yang tersebar di sekitar Lu Yun, mengelilinginya. Titik, Pada saat ini, Lu Yun dikelilingi oleh cahaya hijau pekat, bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya, dan tawa hantu yang menakutkan melayang di ruang hijau. Perih hantu berkata sambil tersenyum sinisya, kamu adalah manusia paling kuat yang telah memasuki alam hantu selama bertahun-tahun. Sayangnya meskipun kamu kuat, kamu tidak boleh berada di sini. Sekarang kamu siap untuk mati. Dewa Li Guilian, kalimat terakhir sangat menakutkan, dan suaranya mengguncang langit. Ketika hantu dan hantu yang tersebar di sekitar mendengar kata-kata itu, sedikit kesedihan muncul di mata hijau muda mereka, tapi itu menghilang dalam sekejap. Aku mendengar 12 hantu mengaum serempak, lalu kedua belas hantu itu berubah menjadi 12 lampu hijau, seperti Will O'Dwiss, berputar ke atas, bawah, kiri, dan kanan di sekitar Lu Yun Cheng. Dari kejauhan, itu tampak seperti bola cahaya besar yang bersinar dengan cahaya hijau, dikelilingi oleh Lu Yun. Aliran udara yang kuat, dengan kekuatan jiwa yang menyerang dan jiwa yang melahap, mulai menekan. Lu Yun ada di antara mereka dan merasakan sesuatu yang aneh di suasana sekitarnya, jadi dia tidak bisa tidak memperhatikan gerakan di sekitarnya. Dalam sekejap, bola cahaya hijau menyusut menjadi sekitar 3 kaki diameternya, dan aura yang kuat membuat Lu Yun tidak bisa bernapas. Merasakan ganasnya serangan musuh, seluruh tubuh Lu Yun meledak dengan cahaya hitam, jiwanya berubah menjadi aura ganas yang menelan semua jiwa yang hidup, menyerap kekuatan aneh di sekitarnya dengan seluruh kekuatannya. Namun, terjadi sesuatu yang mengejutkan Lu Yun, jiwa yang dapat menelan semua energi hantu sama sekali tidak efektif saat ini. Mata Lu Yun yang tersembunyi di balik seringainya menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia dengan jelas merasakan bahwa kekuatan penindas di sekitarnya semakin kuat, seolah-olah dia akan hancur berkeping-keping. Mengangkat tangannya, aura kuat tiba-tiba meledak, Lu Yun langsung menunjukkan 10 tingkat keterampilan, mencoba menghilangkan bola cahaya aneh ini. Melihat dari kejauhan, saya melihat cahaya hitam menyebar keluar dari bola cahaya hijau, ketika menyebar hingga diameter satu kaki, sepertinya mendapat hambatan besar dan ditekan kembali dalam sekejap. Di dalam bola cahaya, Lu Yun membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran darah, dan matanya tiba-tiba meredup. Lu Yun tidak pernah menyangka bahwa formasi aneh yang terdiri dari 12 hantu ini akan begitu kuat dan sulit dipatahkan, menyebabkan dia terluka parah oleh kekuatan pantulan. Di pinggirannya, 12 sinar cahaya hijau berputar semakin cepat, dan seluruh lampu hijau telah menyelimuti seluruh bagian dalam Lu Yun. Tidak jauh dari situ, perihantu itu tertawa dingin, dengan cahaya jahat bersinar di mata hijaunya. Di dalam bola cahaya, Lu Yun terus berusaha melakukan serangan balik, sayangnya tekanan yang semakin kuat lambat laun memaksa lingkungan sekitar Lu Yun menjadi kaku, membuatnya hampir tidak bisa bergerak. Pada saat ini, Lu Yun akhirnya menyadari krisis tersebut dan mengetahui bahwa dia telah meremehkan musuh. Awalnya saya berpikir bahwa saya telah mempraktikkan transformasi jiwa ke alam pencapaian besar dan saya tidak lagi takut pada hantu manapun di alam hantu, tetapi kemudian saya menyadari bahwa saya sepenuhnya salah. Dengan bibir tertutup rapat, mata Lu Yun terus berkedip, memikirkan bagaimana cara menerobos serangan yang kuat dan misterius ini. Waktu berlalu dengan cepat, dan tekanan meningkat selangkah demi selangkah, dan mata Lu Yun mulai menunjukkan kepanikan. Tiba-tiba, mata Lu Yun bersinar terang, dia memutar tangan kirinya dan mengayunkannya keluar, pada saat yang sama, dia juga mengayunkan tujuh warna cemerlang di tangan kanannya. Dengan kilatan cahaya perak, jimat penenang jiwa muncul dari udara tipis dan diam-diam tercetak di perisai lampu hijau. Di tangan kanan, teknik pengembalian 10 ribu yuan dari langit dan bumi tanpa akhir juga digunakan dengan seluruh kekuatannya. Pada saat kritis, Lu Yun tidak peduli untuk bersembunyi lagi, dan secara bersamaan menggunakan jimat penekan jiwa dan teknik langit dan bumi tak terbatas. Saya melihat kilatan cahaya perak, dan kata Zen Hun bersinar dengan cahaya perak yang aneh, menghadapkan lampu hijau yang mendekat selangkah demi selangkah. Di sebelah kanan, kecemerlangan tujuh warna mengandung daya tarik yang kuat, menelan lampu hijau di sekitarnya dengan seluruh kekuatannya. Cahayanya berkedip-kedip, lampu hijau bertabrakan dengan jimat penenang jiwa perak, aliran cahaya aneh yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan petir yang lebat menjadi semakin keras. Simbol penekan jiwa mengatakan bahwa ia dapat menekan semua hantu, roh, hantu, dan semua benda tak berwujud seperti jiwa, semuanya dalam lingkup penindasannya. Pemurnian Liguisen dikenal sebagai keterampilan ajaib yang paling sombong di alam hantu, dilakukan oleh 12 hantu dengan kekuatan hantu, setelah dilakukan, bahkan dewa pun akan dimurnikan olehnya. Alasan mengapa pemurni roh Ibel 15 ini begitu mendominasi, selain kekuatannya yang tak tertandingi, adalah karena 12 hantu yang menggunakan metode ini akan berubah menjadi hantu setelah mereka mengaktifkan metode tersebut, dan akan kehilangan ingatan sepenuhnya sampai mereka mati. Tidak pernah berakhir. Dengan cara ini, dua metode yang sangat berlawanan saling bertabrakan. Siapa yang akan menang dan siapa yang kalah. Tidak ada yang tahu sampai mereka bertemu. Pada saat ini, saya melihat bola lampu hijau yang kuat berfluktuasi dengan tajam, dengan lapisan lampu hijau meregang dan menyusut, terus berubah bentuknya. Cahaya perak menyala di bola cahaya hijau dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, cahaya hitam aneh berkumpul di telapak tangan kanan Lu Yun yang bersinar dengan tujuh warna cemerlang. Kilauan hitam itu seperti bola cahaya dengan diameter setengah inci, berputar cepat, dengan daya tarik yang kuat, dengan liar menyerap seluruh atmosfer di sekitarnya. Di pinggiran, ada sedikit kejutan di mata hijau perihantu, dan sosok itu muncul diam-diam di belakang Lu Yun, memperhatikan Lu Yun dengan penuh perhatian. Di kejauhan, dua lampu aneh, satu merah dan satu hijau, bersinar dalam cahaya dan bayangan hitam. Di saat yang sama, terdengar suara aneh di udara, yang sepertinya mengisyaratkan sesuatu. Dengan suara ini, perihantu menoleh sedikit untuk melihat cahaya dan bayangan hitam, dan tubuhnya langsung memudar, bersembunyi di langit malam. Cahaya perak tiba-tiba meledak, dan jimat penekan jiwa tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat, melawan lampu hijau yang semakin redup dengan seluruh kekuatannya. Di saat yang sama, bola cahaya yang berputar di telapak tangan kanan Lu Yun berangsur-angsur membesar. Di sekelilingnya, bola lampu hijau yang awalnya menyilaukan perlahan-lahan memudar, dan cahaya hijau perlahan tersedot ke telapak tangan kanan Lu Yun. Dalam bola cahaya, tubuh Lu Yun sedikit gemetar, dan darah terus mengalir dari sudut mulutnya, ada tatapan keras kepala dan pantang menyerah di matanya yang redup, dan dia dengan dingin menolak teknik pemurnian hantu yang ganas ini. Merasakan tekanan yang meningkat di sekelilingnya, mata Lu Yun bersinar dengan cahaya dingin, tapi kemudian langsung redup. Saat ini, tubuh Lu Yun berada pada titik yang sangat berbahaya. Dia pertama kali terluka parah oleh kekuatan serangan balasannya yang kuat, dan kemudian dalam bola cahaya aneh yang menelan segalanya, dia begitu tertekan oleh kekuatan yang kuat sehingga dia tidak bisa bergerak, dan andalamnya terluka parah lagi. Pada saat ini, dia mengerahkan seluruh kekuatannya pada jimat penekan jiwa dan janji langit dan bumi, menyebabkan tubuhnya terluka parah, dan dia hampir mencapai akhir hidupnya. Sekarang, satu-satunya harapannya adalah melihat siapa yang bisa bertahan sampai akhir. Dia tahu di dalam hatinya bahwa jimat penekan jiwa dapat menekan teknik pemurnian roh Ibel 15, tetapi apakah dia dapat bertahan sampai saat itu tidak diketahui. Menghadapi teknik sihir yang begitu mendominasi dan suram untuk pertama kalinya, Lu Yun mengalami krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya karena kecerobohannya. Melihat bola cahaya hijau berangsur-angsur menipis, ekspresi perihantu yang bersembunyi di kegelapan berubah drastis, tak disangka ada seseorang yang bisa menolak semangat pemurnian hantu. Merasakan kekuatan tak terbatas dari jimat penekan jiwa Lu Yun, sedikit kengerian melintas di mata perihantu, dan tubuhnya tiba-tiba muncul, dengan tangan berdiri diam di dadanya, dan energi hantu yang kuat membentuk bola cahaya hitam di dadanya yang menyerang jiwa dan melenyapkan tulang-tulangnya. Ada kilatan cahaya perak, raungan keras keluar, dan kedua belas hantu itu mengeluarkan teriakan terakhir mereka. Kemudian bola cahaya hijau yang keras itu menghilang. Namun, pada saat yang sama ketika bola cahaya itu menghilang, seringai sinis, seperti embun beku di kutub, mencapai telinga Lu Yun. Sebelum Lu Yun sempat bereaksi, bola cahaya hitam, bercampur dengan aura jahat yang berubah menjadi jiwa dan melahap segalanya, menghantam punggung Lu Yun dengan keras. Tanpa ada kesempatan untuk menghindar, kekuatan yang kuat dan jahat langsung menghantam tubuh Lu Yun. Seluruh tubuh Lu Yun terlihat dengan sedikit kilatan cahaya hitam pada saat ini, baju besi raja hantu mengerahkan efek pertahanan uniknya, memblokir sebagian dari kekuatan serangan. Dengan erangan teredam, tubuh Lu Yun terlempar oleh kekuatan yang kuat, dan dia bergegas maju. Di udara, darah bercipratan, seperti bunga teratai, beterbangan dan beterbangan. Sosok itu bergoyang, dan sebelum dia bisa menenangkan diri, pikiran Lu Yun menunjukkan adegan serangan Guixian dari belakang. Saat ini, sudah terlambat bagi Lu Yun untuk bersembunyi. Kecepatannya pasti tidak lebih cepat dari perihantu, jadi Lu Yun memilih untuk melawan. Dia terluka parah, dan senjata terbaiknya saat ini adalah gelombang pikirannya yang unik. Tanpa berpikir terlalu banyak, Lu Yun langsung mengirimkan tiga gelombang pikiran ilahi, menyerang hantu abadi yang menyerang dengan seluruh kekuatannya. Hanya ada teriakan, dan sosok hantu itu bergetar gelombang pikiran Lu Yun yang kuat dan misterius menghantam otak tiga kali berturut-turut, menyebabkannya terluka parah dan serangannya berhenti seketika. Lu Yun mengambil kesempatan itu untuk memantapkan sosoknya dan menembak keluar dengan seluruh kekuatannya. Mendengus dingin yang aneh keluar, dan seluruh kota raja hantu tiba-tiba berputar, dan arah di sekitarnya tiba-tiba menjadi kabur, membuat Lu Yun bingung. Tanpa ragu-ragu, Lu Yun melihat ke arah yang acak, mengeluarkan pedang jiwa Rui, dan terbang dengan pedang tersebut. Di belakangnya, Guixian berteriak dan mengejarnya, pada saat yang sama, cahaya dan bayangan melintas, dan senyuman sinis muncul di udara. Lu Yun merasa sedikit tidak nyaman. Ini adalah pertama kalinya sejak dia masih kecil dia terjebak dalam situasi berbahaya meski terluka parah. Hal ini membuatnya merasa sedikit marah dan gila. Dia sangat percaya diri dengan kultifasinya sendiri, dia tidak menyangka bahwa kali ini karena terlalu percaya diri dia jatuh ke dalam situasi putus asa. Saat melarikan diri, Lu Yun melihat sekeliling, lagi pula, tempat ini asing. Gelombang ilahi dari pikirannya berjalan secara otomatis, dan hantu serta makhluk abadi di belakangnya semakin dekat, memaksa Lu Yun untuk secara paksa meningkatkan keterampilannya lagi dan lagi, berharap untuk keluar dari kota raja hantu, menyeberangi sungai hitam, dan kembali untuk mencari bantuan. Namun, pada saat ini, Lu Yun tidak tahu ke arah mana dia bergegas. Di langit di atas, cahaya dan bayangan hitam diam-diam memperhatikan Lu Yun yang melarikan diri dengan panik, dan tidak bisa menahan senyum rendah dan sinis. Melihat Lu Yun tenggelam semakin dalam kepedalaman kota raja hantu, cahaya dan bayangan memudar dan menghilang dalam sekejap mata. Guixian yang mengejar tiba-tiba berhenti dan melihat ke belakang, dengan sedikit kelicikan muncul di mata hijaunya. Kemudian sosok itu berbalik dan pergi ke arah lain. Tubuh Lu Yun bergoyang dan dia berhenti di sudut, dia membuka mulutnya dan memuntahkan beberapa aliran darah, matanya redup. Di atas kepalanya, pedang Rui otomatis berputar, menjaganya dengan tenang. Lu Yun berbalik dan melihat sekeliling, dia terkejut karena perih hantu tidak mengejarnya, dan dia tidak mengerti apa yang direncanakannya. Lu Yun secara tidak sengaja melirik ke dinding hijau yang berkedip-kedip, dan tertegun sejenak, tapi kemudian dia tersenyum masam. Di dinding, sesosok tubuh jelas muncul di sana, di bawah topeng hantu, sepasang mata linglung dan bekas darah di sudut mulut menunjukkan bahwa orang di depannya tidak jauh dari kematian. Setelah memeriksa meridian di tubuhnya dengan cermat, dia menemukan bahwa semua meridian di atas tingkat kedelapan rusak parah, dan semua energi sebenarnya di tubuhnya hampir habis. Pada saat ini, Lu Yun benar-benar cangkang kosong, dia hanya bisa berdiri karena kemauan kuat yang mendukungnya. Dengan lembut mengirimkan gelombang pemikiran, Lu Yun dengan hati-hati mencari gerakan di sekitarnya, dan tubuhnya bergerak maju perlahan. Merasa konsentrasi energi hantu di sekitarnya cukup tinggi, Lu Yun dengan paksa menghirup energi dan menggunakan teknik pengembalian 10 ribu yuan, mencoba yang terbaik untuk menyerap energi hantu di sekitarnya untuk mengganti energinya yang hilang. Perlahan, gas hitam samar muncul di luar tubuh Lu Yun, dan banyak aura hantu mulai berkumpul ke arahnya. Lu Yun tidak terlalu cepat, tapi tidak butuh waktu lama sebelum dia sampai di persimpangan jalan. Tubuhnya bergetar, dan Lu Yun berdiri kokoh di tanah, pedang jiwa hati Rui di atas kepalanya mulai berputar lebih cepat, dan lapisan cahaya merah memancar dari pedang, menutupi Lu Yun. Melihat hantu hitam di depannya, hati Lu Yun sedikit tenggelam, dan pikirannya berpacu dengan cara menyingkirkannya. Tanpa menoleh ke belakang, gelombang pikiran Lu Yun mengungkapkan bahwa perih hantu muncul di belakangnya. Terlebih lagi, aura hantu abadi ini sangat familiar, sebenarnya adalah hantu abadi yang sama yang telah diguncang oleh Lu Yun sebelumnya tetapi masih mempertahankan jejak auranya. Saya tidak menyangka hal itu akan kembali begitu cepat. Sungguh luar biasa. Lu Yun mengangkat kepalanya dan menatap ke langit, ada sedikit kesedihan di mata Lu Yun. Cahaya hitam dan bayangan di langit seperti mimpi, seolah mengejeknya, menyebabkan rencananya untuk melarikan diri dari atas gagal. Sudut mulutnya bergerak, dan sedikit senyuman muncul di antara alisnya pada saat ini, Lu Yun sangat merasakan ancaman kematian. Berbalik ke belakang, dia melirik ke kejauhan, ada sedikit kesedihan di mata Lu Yun, dan sedikit perpisahan ditransmisikan secara diam-diam ke kejauhan. Di depan, perih hantu tersenyum sinis dan berkata Hei, luar biasa. Bahkan bisa mematahkan semangat para hantu di alam hantu kita. Sungguh menakjubkan. Sayangnya ini adalah alam hantu, tempat semua hantu dan hantu di dunia hidup. Kamu saat orang asing ini datang ke sini, dia ditakdirkan untuk meninggalkan nyawanya. Sekarang, ayo beri kamu tumpangan, hei hei, saatnya berangkat. Lu Yun mengabaikannya dan menatap cahaya dan bayangan di atas dengan sedikit menyipit. Begitu cahaya dan bayangan muncul, Lu Yun merasakan perasaan yang sangat aneh padanya. Saat ini, Lu Yun hampir yakin bahwa cahaya hitam dan bayangan di kepalanya adalah raja hantu di kota raja hantu. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya, Lu Yun samar-samar menyadari bahwa budidaya raja hantu jauh lebih kuat daripada budidaya hantu abadi, dan inilah yang saat ini dia khawatirkan. Jika itu hanya perih hantu, Lu Yun, yang mengandalkan jimat penekan jiwa dan pedang ruyi, percaya bahwa dia masih memiliki harapan besar untuk bergegas keluar, tetapi dengan kehadiran raja hantu misterius ini, Lu Yun tidak bisa berkata apa-apa, kecuali menghela nafas. Gambar setelahnya berubah dan gambar hantu muncul secara berurutan. Kedua hantu abadi, satu di belakang yang lain, melancarkan serangan pada saat yang sama. Serangan yang kuat memaksa Lu Yun mengalami kesulitan bernapas dan tubuhnya bergetar hebat. Meningkatkan keterampilannya dengan keras, Lu Yun mencobanya dan ingin menggunakan teknik lima guntur zengtian sayangnya, meridian di seluruh tubuhnya terhalang dan dia tidak dapat mengangkat energi sebenarnya sama sekali. Sambil tersenyum masam, mata Lu Yun langsung berubah dingin. Penyakit yang dideritanya sejak kecil telah melemahkan tekadnya yang kuat, bahkan dalam situasi putus asa ini, Lu Yun tidak menyerah. Hatinya yang menyendiri, penuh semangat gigih, dengan gigih mendukungnya. Teknik lima guntur zengtian tidak dapat digunakan, jadi Lu Yun terus menggunakan transformasi jiwa. Telapak tangan kanannya bersinar dengan cahaya hitam, dan jimat penekan jiwa di tangan kirinya bersinar dengan cahaya perak. Dia menghadapi serangan dari dua hantu dan makhluk abadi, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Sambil mencibir, peri hantu melambaikan telapak tangannya dan seberkas cahaya melesat, langsung mengenai Lu Yun dan bertemu dengan telapak tangan kanannya. Tiba-tiba sebuah kekuatan dahsyat menghantam telapak tangan Lu Yun, dengan mudah menjatuhkan tubuh Lu Yun. Peri hantu lainnya tahu bahwa jimat penekan jiwanya sombong, jadi dia merunduk untuk menghindarinya. Ketika dia terlempar, dia menyerang dengan 96 cakar dengan kedua tangannya. Cakar hantu di langit dipenuhi dengan kekuatan Jianba dan pukul dia dengan keras Lu Yun. Di udara, Lu Yun mengerang kesakitan, dan baju besi raja hantu menangkis sebagian besar serangannya, melemahkan kerusakannya. Tanpa kekuatan untuk melawan, tubuh Lu Yun bersinar dengan cahaya perak, dan dia tiba-tiba melakukan teknik lompat luar angkasa dan muncul beberapa ratus kaki jauhnya, pedangnya terbang dengan liar. Kedua hantu abadi itu meraung tajam dan mengejarnya dengan cepat. Mereka tidak menyangka bahwa Lu Yun benar-benar dapat menahan pukulan tersebut, sungguh tidak mudah baginya untuk dapat merapal mantra sihir dan berpindah ruang meskipun tubuhnya rusak parah. Saat melarikan diri secara memenang Wibuta, Lu Yun mengandalkan gelombang pikiran magisnya untuk menghindari kejaran dua hantu dan makhluk abadi sambil mengambil arah yang berbeda. Tapi yang paling aneh adalah seluruh kota raja hantu sepertinya berputar pada saat ini, dan tidak mungkin untuk mengetahui arahnya, Lu Yun tidak punya pilihan selain melarikan diri sesuka hati. Merasakan konsumsi energi sejatinya yang cepat, mata Lu Yun menunjukkan ekspresi penuh tekat dan kemauan keras mendukungnya. Lu Yun tidak tahu sudah berapa lama dia berputar, tapi dia tidak bisa lepas dari kejaran kedua perih hantu tersebut, akhirnya dia ditangkap oleh dua perih hantu di sebuah gang yang aneh. Mengatakan tempat ini aneh sebenarnya berarti di dalam gang ini terdapat sebuah tablet batu yang sangat aneh dengan ukiran karakter yang samar-samar di atasnya, yang dapat ditutupi oleh lapisan cahaya hitam sehingga sulit untuk dilihat dengan jelas. Di sebelah loh batu terdapat sebuah sumur, mulut sumur berbentuk segi delapan dan diukir dengan kepala delapan hantu, ekspresinya garang dan berbeda-beda sehingga terlihat cukup aneh. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke atas. Cahaya dan bayangan hitam itu seperti bayangan, mengikuti Lu Yun dari dekat. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri, dia tidak bisa lepas dari pandangan cahaya dan bayangan. Dengan sedikit kesejukan di matanya, mata Lu Yun perlahan menyapu kedua perih hantu itu dan akhirnya berhenti di sumur aneh itu. Perih hantu berkata kamu telah melarikan diri untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya kamu masih tidak dapat melarikan diri. Aku hanya tidak menyangka kamu akan melarikan diri ke tempat ini. Mungkin ini akan menyebabkan kematianmu. Apakah kamu ingin tahu tentang sumur ini? Saya dapat memberitahu Anda, sumur ini unik di alam hantu. Kami menyebutnya sumur pengunci jiwa. Semua hantu di alam hantu, termasuk raja hantu tertinggi, tidak akan datang dalam jarak tiga kaki dari sumur ini. Begitu dekat, mereka akan ditelan olehnya dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Di sumur ini, ada geng pemecah jiwa di alam hantu. Apapun yang masuk akan hancur berkeping-keping olehnya, dan jiwa akan tersebar dan mati. Pada saat yang sama, dikatakan bahwa ada dua kejahatan besar di alam hantu di sumur ini. Hantu darah seribu bayangan, salah satu roh. Selama ribuan tahun, kami di sini telah melemparkan para jenderal hantu itu yang tidak mematuhi perintah ke dalam sumur. Terhitung puluhan ribu tentara hantu dan jenderal hantu telah dilemparkan ke dalamnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah melarikan diri. Ini adalah bencana. Karena saya telah memilih tempat pemakaman hari ini, saya akan mewujudkannya untukmu. Sebelum kamu mati, apakah kamu memiliki sesuatu yang merindukanku? Aku akan membiarkanmu menjadi hantu yang pengertian. He he, senyuman menakutkan di wajah hantu suram itu, nampaknya sangat menakutkan. Lu Yun terkejut, melirik ke sumur pengunci jiwa, mengalihkan pandangan ke hantu abadi dan bertanya, sekarang kita telah mencapai titik ini, saya tidak berencana untuk melarikan diri. Saya hanya ingin bertanya tentang armor raja hantu di saya. Asal, pada saat yang sama, saya ingin bertanya, jimat penyegel jiwa yang diambil oleh Master Domain Ibel 15 dikatakan telah dimasukkan ke dalam kolam pengubah jiwa. Saya ingin tahu di mana kolam pengubah jiwa itu. Peri hantu yang berbicara sebelumnya berkata dengan senyuman sinis yang disebut armor raja hantu, juga dikenal sebagai armor raja hantu, dapat menahan serangan semua energi sejati maskulin, terutama mengacu pada serangan di dunia manusia. Untuk alam hantu, walaupun mempunyai kemampuan pertahanan tertentu, namun efeknya kurang bagus, konon armor raja hantu ini adalah hasil transformasi jiwa. Setelah berkultivasi ke alam daceng, secara kebetulan bisa menembus tingkat ke-12, dan kemudian Anda dapat memasuki dunia paling ajaib dari King Armor Rebirth. Adapun ini tidak ada yang tahu dengan jelas apa efek armor tersebut, karena Anda adalah orang pertama yang mempraktikkannya dan belum pernah muncul sebelumnya. Sayang sekali Anda sudah mati, kalau tidak mungkin kamu juga bisa menemukan beberapa efek baru. Sedangkan untuk jimat penyegel jiwa dan kolam pengubah jiwa, bukan itu yang harus kamu ketahui. Sekarang, izinkan kami mengirimu dalam perjalanan terakhirmu, he he. Setelah mengatakan itu, dia bertukar pandang dengan perihantu lainnya, dan kedua perihantu itu maju pada saat yang bersamaan. Saya melihat dua kelompok cahaya hitam dengan aura menyeramkan perlahan mendekati Lu Yun. Aura yang kuat membentuk dua angin puyuh di sekitarnya, menyebabkan tubuh Lu Yun bergetar tajam. Aura jahat dan dingin dengan gila-gilaan mengikis tubuh Lu Yun. Memegang pedang jiwa hati Rui dengan erat, jejak esensi hangat datang dari pedang, menyehatkan tubuh kering Lu Yun. Menatap dua hantu abadi dengan mata tajam, energi hitam Lu Yun melonjak dari tubuhnya, dan energi hantu samar membentuk perisai udara tipis di luar tubuhnya, berjuang untuk melawan dua aura kuat. Dengan tangan kanannya sedikit terulur dan pedang dewa dipegang secara horizontal, Lu Yun bersiap untuk pertarungan hidup dan mati ini. Di sekelilingnya, angin menderu, hantu memenuhi udara, dan suasana yang menakutkan membuat seluruh area dalam jarak beberapa kaki dipenuhi dengan bau kematian. Tanpa mengangkat kepalanya untuk melihat raja hantu, Lu Yun hanya melihat kekejauhan dengan sedikit kengganan, yang menyangkut jiwanya. Sudah terlambat untuk mengucapkan selamat tinggal, dan senyuman perpisahan itu menjadi selamanya. Mungkin, pada saat inilah dia menyadari betapa singkatnya senyuman itu. Sea of Ghost, secercah cahaya hitam yang mengambang di laut. Di atas air, pola wajah hantu berukuran besar terlihat jelas. Di atas wajah hantu itu, perisai cahaya hitam memenuhi area dalam jarak sepuluh kaki, dan aura menakutkan dan menakutkan itu seperti angin dari neraka, melolong dan mengaum. Melihat ketiga sosok itu, utusan hantu itu tersenyum sinis, dan bayangan hitam itu tiba-tiba berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya, membentuk dinding udara hitam pekat yang mulai menyusut ke dalam. Ditambah dengan tangisan undet yang menakutkan dan jahat, semuanya tampak begitu aneh, memenuhi hati orang-orang dengan ketakutan. Merasa bahwa tekanan di sekitar mereka telah meningkat pesat, dan aura pengikis jiwa yang tak terhitung jumlahnya melahap tubuh mereka dengan gila-gilaan, wajah Liu Xinghun dan tiga orang lainnya menjadi pucat, dan keputus asaan mereka terlihat jelas. Melirik ke arah Jian Wuxian dan Leng Jia Hao, Liu Xinghun mengertakkan gigi dan berkata, kita akan bertarung di pertempuran terakhir. Sekarang kita bertiga adalah satu, gunakan seni membalikkan Yin dan Yang, dan bertarung sampai mati. Leng Jia Hao mendengar ini mata, ada sedikit tekat di matanya, tubuhnya tegak, dan dia mulai bersiap. Ketika Jian Wuxian mendengar ini, matanya berubah, dan desahan tersembunyi di antara alisnya. Tanpa membuka sepatah kata pun, Jian Wuxian mengangguk sedikit, memaksakan dirinya untuk mengumpulkan sisa energi aslinya, dan mulai melancarkan pertarungan hidup dan mati. Di dalam perisai cahaya hitam, Liu Xinghun dan tiga orang lainnya mengepalkan tangan mereka, dan pedang roh surgawi melayang di atas kepala mereka. Melihat perisai cahaya di sekitarnya semakin mengecil, Liu Xinghun tersenyum dan memberikan minuman ringan, dan tubuh ketiga orang itu tiba-tiba berputar ke arah yang berlawanan. Bola cahaya warna-warni terlihat meregang dan berkontraksi, dan aura kuat dengan aura destruktif secara bertahap menjadi lebih kuat saat ketiga orang itu mempercepat rotasinya. Di atas, pedang ilahi roh surgawi sepertinya telah menerima bantuan ilahi. Di tengah auman naga, bola cahaya warna-warni yang mempesona tiba-tiba meluncur ke langit. Di pinggiran, pembawa pesan hantu itu mencibir, dan cahaya merah tua muncul diam-diam di lapisan dalam topeng hitam, tampak sangat menakutkan dan misterius. Dengan munculnya cahaya merah tua ini, aura kuat yang menelan segalanya tiba-tiba meledak dengan kekuatan lima kali lipat dan tiba-tiba menyusut. Saya melihat cahaya berkedip-kedip, dan tekanan kuat yang tiba-tiba menyusut, dengan kekuatan menghancurkan gunung dan lautan, langsung menyerang tubuh Liu Xinghun dan tiga orang lainnya. Dalam sekejap, kecemerlangan warna-warni yang dibentuk oleh Liu Xinghun dan ketiga orang itu bertabrakan dengan kekuatan pengencangan yang kuat dari pembawa pesan hantu. Suara ledakan dahsyat terdengar tanpa henti, dan kilatan cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip, lapis demi lapis dan pecah lapis demi lapis. Kedua kekuatan besar itu saling berhadapan, naik dan turun satu demi satu, dan terlibat dalam konfrontasi untuk sementara waktu. Di dalam perisai cahaya, kecepatan rotasi ketiga orang itu jelas berhenti dan melambat seketika. Merasakan serangan kuat dari pembawa pesan hantu, mereka bertiga meraung serempak, dan semua skill yang tersisa di tubuh mereka tiba-tiba meledak, kecemerlangan warna-warni berkembang, dan lampu merah tua ditekan dalam sekejap. Segera setelah itu, kecepatan rotasi ketiga orang itu dipercepat lagi, dan kecemerlangan pedang ilahi Tian Ling menjadi lebih terang. Utusan hantu itu meraung dengan marah, dan setelah lampu merah tua dibuka paksa, lampu itu kembali mengencang dalam sekejap. Dengan satu pembukaan dan pengetatan lainnya, kekuatan bolak-balik tiba-tiba saling bertumpukan, memaksa Liu Xinghun dan yang lainnya dengan seluruh kekuatan mereka. Namun, ketika menyerang lagi, ketiga orang yang berputar itu berubah menjadi bola cahaya dan menghilang. Saya melihat pilar cahaya naik ke langit, langsung menerangi dunia. Di atas kepala, pedang ilahi roh surgawi berputar dengan liar, dan pilar pedang yang mengejutkan, dipenuhi dengan cahaya lima warna yang mempesona, menembus langit dan bumi. Dengan raungan, pilar pedang lima warna mengapit keinginan kuat Liu Xinghun, Leng Jia Hao, dan Jian Wu Chen, membalikkan sihir Yin dan Yang, melipat gandakan kekuatan mereka, dan memberikan pukulan fatal. Changhong mengguncang langit, dan pilar pedang lima warna yang berputar bertemu dengan topeng cahaya merah tua dalam sekejap mata. Saya melihat aliran cahaya terbang di seluruh langit, dan cahaya lima warna bercampur dengan pecahan bayangan, menembus sekeliling, tampak misterius dan indah. Terdengar suara petir yang keras, disertai cahaya gemetar yang tajam, dan ledakan yang menggetarkan langit terjadi di sekitar ketiga orang tersebut. Cahaya yang mengalir beterbangan, energi hantu suram, dan di tengah auman pembawa pesan hantu, sosok itu berputar dengan cepat, dan lapisan bayangan hitam seperti entitas, terus menerus ditumpangkan, dan dengan gila bertarung melawan pedang dewa lima warna. Saya melihat naik turunnya kedua sisi, dengan pancaran warna-warni cahaya dan kecemerlangan merah tua naik dan turun satu demi satu, bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Waktu, pada saat ini, terasa sangat lama, tetapi juga terasa sangat singkat. Perasaan yang sangat aneh meresap ke sekeliling. Suara keras mengguncang langit, dan cahaya pun padam. Setelah dua kekuatan besar bertarung satu sama lain dalam waktu yang lama, kecemerlangan mulai meredup dan kekuatan mulai melemah. Akhirnya, hanya ada kilatan cahaya warna-warni, dan perisai cahaya kuat dari pembawa pesan hantu itu akhirnya hancur. Di udara, pilar darah melesat ke langit, dan Liu Xinghun, Leng Jia Hao, dan Jian Wu Chen jatuh ke tiga arah. Darah keluar dari mulut ketiga orang itu, dan wajah pucat mereka jatuh ke laut dengan bekas perubahan kehidupan. Pada saat ini, mereka bertiga kelelahan mental, energi tubuh mereka yang sebenarnya telah habis, dan mereka mulai memasuki saat-saat terakhir mereka. Di permukaan air, mata wajah hantu itu bersinar dengan cahaya hitam dan menggoda, dan dia diam-diam memperhatikan lima orang di udara. Pada saat ini, seluruh tubuh Bi Tian bersinar dengan cahaya merah yang sangat lemah, dia meraih duli dengan seluruh kekuatannya dengan tangan kanannya dan berjuang mati-matian untuk mencegah tubuhnya jatuh. Sayangnya, ketika energi aslinya habis, dia hanya bisa menghela nafas dan menyesal. Melihat tubuh kedua orang itu jatuh perlahan, ada sedikit kekecewaan di mata Bi Tian, perasaan yang tidak terekspresikan berakhir begitu saja bahkan sebelum dimulai. Memikirkan sosok yang bergerak dan temperamen dingin itu, senyuman muncul di bibir Bi Tian. Selama kamu masih mencintai, lalu bagaimana jika kamu mati? Bi Tian mengalihkan pandangannya sedikit dan melirik ketiga orang di atasnya, Bi Tian mengerti bahwa kali ini kelima orang itu musnah seluruhnya. Dengan enggan, dia melirik duli dan mendapati matanya kusam dan dia perlahan menutup matanya. Tidak ada kata-kata yang terucap. Bi Tian hanya berbisik di dalam hatinya, jangan takut, kamu tidak akan kesepian jika aku sedang dalam perjalanan. Di udara, pembawa pesan hantu menyaksikan lima orang melayang ke bawah, dengan senyum hantu dingin di mulutnya, dan cahaya menyeramkan bersinar di matanya. Pada saat ini, pembawa pesan hantu berhenti menyerang dan hanya memandang kelima orang itu dengan tenang, menyaksikan mereka terkubur di lautan hantu. Dapat dipahami bahwa kelima orang saat ini semuanya telah mencapai akhir hidup mereka, tidak perlu mengambil tindakan, hantu uyan di bawah secara alami akan melahap mereka dan membuat mereka menghilang selamanya. Jatuh perlahan, jarak beberapa kaki tercapai dalam sekejap. Tepat ketika kelima orang itu hendak jatuh ke dalam mulut hantu uyan, cahaya kuat melesat dari kejauhan, dan cahaya merah langsung muncul pada hantu uyan, mengangkat kelima orang yang terjatuh. Lalu ada kilatan cahaya merah, dan tubuh kelima orang itu muncul seratus kaki jauhnya, berhenti dengan tenang di udara. Setelah diperiksa lebih dekat, apa yang disebut ciksia ternyata adalah bendera darah merah, dengan aliran cahaya aneh berkedip di sekujurnya, dan mantra yang tak terhitung jumlahnya menutupinya, membuatnya tampak misterius dan tidak dapat diprediksi. Pada saat yang sama ketika cahaya merah muncul, ruang di samping pembawa pesan hantu berfluktuasi dengan tajam, tiba-tiba, sebuah pintu ruang terbuka, dan sosok dengan pancaran cahaya yang mengalir di sekitarnya muncul dari udara tipis. Siluet utusan hantu itu tiba-tiba muncul sepuluh kaki jauhnya, menyaksikan kemunculan tiba-tiba sosok itu dengan waspada. Setelah diperiksa lebih dekat, saya melihat bahwa pria ini berusia sekitar 50 tahun, dengan penampilan yang aneh, matanya bersinar redup, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi. Yang paling menakutkan bagi pembawa pesan hantu adalah ia mendapati bahwa ia tidak dapat melihat ke dalam orang ini sama sekali, ketika mata orang tersebut melihatnya, hatinya tidak bisa menahan gemetar tajam, dan sebuah pertanda buruk muncul di dalam hatinya. Melirik utusan hantu itu dengan dingin, pria yang muncul secara misterius itu berkata dengan dingin dan ternyata dia adalah utusan hantu dari pulau hantu, salah satu dari tiga jadi di wilayah hantu. Pantas saja dia memiliki basis budidaya yang begitu kuat. Milikmu metodenya cukup bagus. Baiklah, biarkan aku mencobanya. Jika aku membasmi mu, aku dapat memulihkan sebagian harganya. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang ilahi roh surgawi melayang di udara, secara otomatis terbang ke tangannya. Dengan raungan naga, pedang ilahi Tianling tiba-tiba mengeluarkan aura kegembiraan yang besar, dan seluruh tubuh pedang meledak dengan cahaya yang cemerlang, langsung menerangi segala sesuatu dalam radius beberapa mil. Pria misterius itu melirik ke arah pedang ilahi Tianling, dengan tatapan aneh di matanya, seolah dia menyembunyikan sesuatu. Memutar tangan kanannya, kekuatan yang menghancurkan langit tiba-tiba meletus, dan seluruh air laut tiba-tiba naik ke langit dengan lima pilar air. Lima pilar air bersinar dengan warna cahaya berbeda, mengelilingi pria misterius itu seperti pilar surga, sebuah penghalang misterius menjebak utusan hantu di dalamnya. Bayangan berkedip-kedip, dan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya bergerak dalam semburan kabut hitam. Hanya ada seruan, dan utusan hantu itu bertanya dengan ngeri siapa kamu, dan mengapa kamu memiliki tingkat kultivasi yang begitu kuat. Dengan tingkat kultivasi kamu, kamu jelas bukan master di dunia manusia. Katakan padaku, di mana apakah kamu dari? Pria misterius itu mencibir dan berkata dari mana saya berasal tidak ada gunanya bagi Anda. Karena dari manapun saya berasal, Anda ditakdirkan untuk kehilangan jiwa Anda hari ini. Sekarang, terima saja hukuman saya. Setelah itu, Tian Ling Shen deke cemerlangan pedang bersinar, dan lapisan gelombang cahaya meledak dari pedang ilahi. Gelombang cahaya yang kuat melancarkan serangan terhadap pembawa pesan hantu dengan kekuatan yang memenuhi langit. Dengan raungan marah, pembawa pesan hantu itu berkata tidak peduli siapa kamu, ini adalah wilayahku, dan kamu tidak akan pernah bisa membasmiku. Bergeraklah, tarian hantu-hantu. Setelah mengatakan ini, sosok pembawa pesan hantu itu berkedip-kedip, dan dia langsung berubah menjadi sembilan sosok. Sesosok bergegas menuju pria misterius itu. Di udara, masing-masing dari sembilan sosok itu berubah menjadi sembilan hantu lagi, dan seluruh ruangan dipenuhi hantu yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap mata. Angin menderu-deru, undet berteriak dengan keras, dan lapisan energi jahat membentuk bola cahaya hitam tebal, menyelimuti pria misterius itu di dalamnya. Sambil tersenyum arogan, pria misterius itu tidak peduli sama sekali dengan serangan di sekitarnya, dan hanya memandang utusan hantu bodoh itu dengan ejekan. Ketika hantu di sekitarnya padat dan serangan mencapai puncaknya, pria misterius itu melambaikan tangan kanannya, dan lima naga dewa tiba-tiba naik ke udara dari pedang dewa. Mereka dibagi menjadi lima arah dan diarahkan ke lima tiang air. Saya melihat cahaya bersinar, dan lima pilar air tiba-tiba meledak dengan cahaya yang kuat, dan menyuntikannya ke tubuh lima naga dewa pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, lima naga dewa berputar dan menari mengelilingi lima pilar air, pada saat yang sama, lima sinar cahaya keluar dari pilar air, membentuk jaring langit di atas, bersinar dengan kecemerlangan warna-warni yang menyilaukan, dan mulai jatuh. Utusan hantu itu menyerang dengan seluruh kekuatannya, tetapi terpesona oleh perisai cahaya di luar pria misterius itu beberapa kali berturut-turut, membuatnya secara bertahap memahami bahwa ada kesenjangan waktu yang sangat besar antara dirinya dan pria misterius itu. Merasa krisis semakin dekat, pembawa pesan hantu itu mengeluarkan semburan raungan seperti hantu, dan tubuhnya langsung berubah menjadi bola udara hitam, energi hantu di sekitarnya berputar cepat dengan frekuensi tinggi puluhan ribu kali per instan. Misterius memandangnya dengan acuh tak acuh, dan berkata dengan lembut semuanya harus berakhir, aku tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan bersamamu, terima saja nasibmu. Setelah mengatakan itu, matanya bersinar dengan cahaya dingin, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba meledak dengan momentum sepuluh kali lipat. Dalam sekejap, Skynet yang mempesona menyelimuti pembawa pesan hantu, menelan energi hantu di luar tubuhnya. Jeritan ketakutan tidak ada habisnya, dan raungan gila yang menyayat hati tampak sangat menakutkan di laut yang suram. Ada kilatan cahaya, dan cahaya hitam tiba-tiba bergetar, namun tertahan dalam sekejap, dalam sekejap mata, berubah menjadi gumpalan asap dan menghilang di udara. Pria misterius itu tersenyum tenang, meletakkan pedang di tangannya, dan semua pemandangan indah di sekitarnya menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Saya melihat cahaya berkedip, dan lima sinar cahaya dengan berbagai warna secara otomatis kembali ke pedang ilahi Tianling, kolom air di sekitarnya juga jatuh kembali dalam sekejap mata, seolah-olah semuanya tidak pernah terjadi. Sosok itu melintas, secara misterius melesat ke kejauhan, cahaya merah di langit menyala merah, menahan lima orang yang tidak sadarkan diri, mengikuti dari belakang. Di sebuah bukit datar, pria misterius itu berhenti dan memandang kelima orang di belakangnya. Dengan membalikkan tangan kanannya, cahaya lima warna tiba-tiba membentuk perisai cahaya warna-warni, menyelimuti lima orang di dalamnya. Saya melihat sinar cahaya warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan masuk ke tubuh kelima orang itu, menyehatkan tubuh kering mereka. Waktu berlalu tanpa disadari, dan ketika kelima orang itu mulai terbangun, pria misterius itu tiba-tiba mengambil kembali tangan kanannya, dan menggerakkan kelima jarinya sedikit untuk mengontrol titik akupuntur kelima orang tersebut. Setelah melirik ke arah Jian Wu Chen, pria misterius itu merenung sejenak, lalu dengan gerakan tangan kanannya, dia meraih tubuh Jian Wu Chen dan menembakkannya kekejauhan. Dengan lembut membuka matanya, pikiran pertama Jian Wu Chen adalah apakah dia sudah mati atau belum, di mana tempat ini. Melihat sekeliling dengan hati-hati, dia melihat sosok dengan punggung menghadap ke arahnya, yang membuatnya merasa seolah-olah dia belum mati. Setelah Yun Gong memeriksa keadaan di dalam tubuhnya, dia menemukan bahwa tubuh yang semula terluka parah telah pulih ke tingkat ke-7 atau ke-8, sungguh aneh. Melihat sosok itu, Jian Wu Chen bertanya maaf, apakah Anda yang menyelamatkan saya? Siapa Anda dan mengapa Anda menyelamatkan saya? Pria misterius itu tidak berbalik, tetapi membelakangi dia dan berkata dengan lembut aku menyelamatkanmu karena seorang teman lama. Mengenai siapa aku, kamu mungkin mengetahui hal ini di masa depan. Jian Wu Chen tampak bingung dan bertanya terima kasih telah menyelamatkan saya. Saya ingin tahu bagaimana keadaan empat orang yang bersama saya sekarang. Apakah Anda juga menyelamatkan mereka bersama? Pria misterius itu berkata jangan khawatir, mereka semua baik-baik saja. Mereka tidak jauh dari sini. Saya datang kepada Anda sendirian kali ini untuk menanyakan sesuatu. Sebaiknya Anda menjawab saya dengan jujur. Saya memeriksa kultifasi Anda, sangat bagus. Jarang sekali di dunia ini yang memasuki alam kembali ke keabadian di usia yang begitu muda. Yang ingin saya tanyakan adalah, apakah Anda mendapatkan petualangan ketika Anda bisa memasuki alam kembali ke keabadian ini? Mohon jadilah jujur. Mata Jian Wu Chen curiga, dan dia berpikir sejenak sebelum berkata kamu benar, saya memang memiliki beberapa petualangan. Belum lama ini, anggrek periwarna-warni yang legendaris muncul di gunung Taik Suan kita. Untuk merebut anggrek periwarna-warni, sekelompok orang seekor ular spiritual berkepala tiga yang sangat besar tiba-tiba muncul, secara langsung mengancam kehidupan dan kematian Akademi Tian Jian kami. Pada saat itu, guru master meluncurkan formasi pedang Suantian untuk menyerang ular spiritual berkepala tiga. Sayangnya, dia pada akhirnya masih dikalahkan dan menderita luka berat. Titik, pada saat yang sangat berbahaya, burung dewa legendaris Dapeng dari Akademi Pedang Surgawi kita tiba-tiba muncul dan bertarung keras dengan ular spiritual berkepala tiga. Pada awalnya, burung dewa Dapeng berada di kerugian karena tidak mendapat bantuan pedang ilahi Tian Ling. Saya menggunakan pedang ilahi untuk membantu dan bersama dengan burung ilahi, kami melawan tiga ular spiritual. Saya ingat bahwa saya terluka parah saat itu dan burung dewa kembali ke puncak gunung Taik Suan ketika saya kembali, menggunakan ramuan lima warna yang telah dibudidayakannya selama ribuan tahun. Huawei menyembuhkan luka-luka saya. Setelah itu, tidak hanya luka-luka saya sembuh, tetapi keterampilan saya juga tanpa sadar melampaui batas panggung dan memasuki alam keabadian. Ketika pria misterius itu mendengar ini, cahaya aneh muncul di matanya, dan dia terus bertanya apakah kompetisi militer pengadilan ke-6 ini telah diadakan. Wajah Jian Wuchen sedikit berubah, dan dia berkata dengan lembut telah diadakan, dan ini bahkan belum jam 10 langit. Dia tidak menoleh ke belakang, tetapi pria misterius itu menyadari sesuatu yang berbeda dalam nada bicara Jian Wuchen, dan mau tidak mau bertanya dengan tingkat kultifasi Anda, Anda seharusnya menduduki peringkat pertama dalam kompetisi seni bela diri 6 Akademi ini. Saya ingin datanglah kali ini. Tempat pertama adalah Akademi Tian Jian lagi, kan? Ekspresinya sedikit berubah, mata Jian Wuchen aneh, tapi kemudian dia menjadi suram. Melihat punggung pria misterius itu, Jian Wuchen menghela nafas pelan tidak, saya hanya mendapat tempat kedua, dan tempat pertama jatuh ke tangan Lu Yun dari Yi Yuan. Tubuh pria misterius itu gemetar dan dia berkata dengan heran Yi Yuan, bagaimana ini mungkin? Katakan padaku, metode apa yang digunakan Lu Yun untuk mengalahkan teknik 9 pedang surgawimu? Dengan tingkat kultifasimu, aku yakin kamu sudah menguasainya. Itu sudah menjadi teknik penghancur surga, apakah Yi Yuan masih memiliki metode yang bisa mengalahkan teknik penghancur surga? Jian Wuchen menghela nafas pelan memang ada metode yang sangat mendominasi di Yi Yuan, tapi itu adalah tipuan Lu Yun. Dia menyembunyikannya sebelumnya, dan tiba-tiba mengaktifkannya di saat-saat terakhir, membuatku kalah. Adapun apa yang dia gunakan, formula ajaib adalah rahasia Yi Yuan Yang Yuan yang belum diwariskan. Selama berabad-abad, tidak ada seorang pun yang berhasil mempraktikkan teknik 5 guntur Zheng Tian. Tubuh lelaki misterius itu gemetar mendengarnya, dan ia berkata dengan lembut 5 guru Zheng Tian Jue, ternyata Dewa Petir Jue telah muncul kembali di dunia. Tak disangka, Dewa Petir Jue yang sudah ribuan tahun tidak muncul juga telah muncul. Ini adalah teknik yang paling yang dan paling kuat di dunia. Berhati-hatilah saat Anda menemukannya. Jika Anda dikalahkan dengan metode ini, Anda tidak akan dirugikan. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang ingin saya sampaikan kepada Anda, kamu kali ini untuk menyelamatkanmu. Sekarang aku akan memberimu sesuatu terlebih dahulu. Benda ini dari teman lama di masa lalu. Aku akan memberikannya kepadamu sekarang, ingatlah untuk menyimpannya dan jangan tunjukkan kepada orang lain. Setelah itu mengatakan itu, Cixia muncul, dan bendera darah merah keluar dari tangan pria misterius itu dan mendarat dengan lembut di tangan Jian Wuchen. Melihat bendera darah di tangannya, dia melihat cahaya berkedip-kedip, dan mantra yang tak terhitung jumlahnya membentuk diagram Yin yang bagua pada bendera darah. Segala jenis cahaya berkedip-kedip, dan lapisan cahaya merah bersirkulasi, membuatnya sangat misterius. Pria misterius itu berkata dengan lembut bendera ini disebut peta sungai darah. Sangat mendominasi dan misterius. Adapun cara menggunakannya, saya akan mengajari Anda nanti. Sekarang dengarkan baik-baik saya tentang asal mula peta sungai darah ini. Menurut legenda, diagram sungai darah ini dibuat oleh Raja Sejati Sungai Darah 3.000 tahun yang lalu setelah 99-81 tahun penanaman. Pada hari ketika artefak pertama kali terbentuk, seluruh dunia berwarna merah darah, dan sepasang gosip Yin dan yang melayang di udara, membasmi dewa dan makhluk abadi di atas dan menghancurkan mereka di bawah. Setan adalah salah satu dari delapan artefak paling ajaib dan mendominasi di dunia. Menurut legenda, ada 24 artefak di seluruh tiga alam dan tujuh alam, yang mana hanya delapan yang paling mendominasi. Peta sungai darah menempati peringkat keempat, dan senjata ilahi pada spektrum, pedang ilahi roh surgawi, yang menempati peringkat kelima, hanya menempati peringkat ke-13 di antara semua artefak bisa dibayangkan betapa kuatnya diagram sungai darah ini. Adapun mengapa diagram sungai darah begitu kuat, dikatakan bahwa ketika Raja Sejati Sungai Darah mengolahnya, dia menghadapi duel langkah antara Ibel 15 menangis darah dan Ibel 15 surgawi. Penguasa Sejati Sungai Darah sedang bersembunyi di satu sisi saat itu. Ketika dua roh paling kuat dan jahat di dunia ini sama-sama terluka, dia tiba-tiba melepaskan peta sungai darah dan memasukkannya ke dalamnya. Setelah itu, setelah puluhan tahun berlatih, objek spiritual dan aura yang tak terhitung jumlahnya ditambahkan dalam upaya untuk memurnikan darah energi jahat dari dua roh aneh ini, namun sayangnya mereka tidak pernah berhasil. Jadi pada akhirnya, setelah diagram sungai darah selesai, seluruh tubuh akan menjadi merah darah, mengandung energi jahat, yang dapat membasmi makhluk abadi dan Ibel 15. Ketika Jian Wuchen mendengar ini, wajahnya penuh dengan keterkejutan, dia tidak menyangka bahwa bendera kecil ini memiliki asal-usul yang demikian, sungguh tidak dapat dipercaya. Melihat bendera darah, Jian Wuchen tidak mengerti mengapa dia memberikan artefak seperti itu kepada dirinya sendiri. Dia mengatakan sebelumnya bahwa dia menyelamatkan dirinya sendiri karena teman lamanya. Tapi siapa teman lama ini? Jian Wuchen tidak bisa memikirkan hal ini. Melihat punggung pria misterius itu, Jian Wuchen bertanya karena artefak ini sangat kuat, mengapa Anda memberikannya kepada saya secara gratis? Kita seharusnya tidak pernah mengenal satu sama lain, jadi Anda sepertinya tidak punya alasan untuk memberi saya artefak ini untuk tidak ada apa-apa. Mengenai hal ini, bisakah Anda memberi tahu saya alasannya? Pria misterius itu membelakanginya. Mendengar ini, dia hanya bisa menghela nafas. Kamu tidak perlu bertanya terlalu banyak tentang ini. Kamu hanya perlu memahami bahwa semua yang aku lakukan hari ini adalah demi wajah. Dari seorang teman lama, lakukan ini. Sekarang, saya akan mengajari Anda cara melemparkan diagram sungai darah. Sebelum itu, Anda harus mempelajari metode terlebih dahulu sebelum Anda dapat melemparkan diagram sungai darah. Ayo, dengarkan baik-baik, saya akan mengajari kamu terlebih dahulu teknik bunga ungu menelan matahari. Kamu harus melatih teknik ini dengan sukses sebelum kamu dapat menggunakan diagram sungai darah. Jika tidak, kamu akan diserang balik oleh energi jahat dari diagram sungai darah. Setelah mengatakan itu, pria misterius itu melakukan pukulan backhand tangan kanannya dengan tembakan telapak tangan, bola cahaya ungu langsung menyelimuti Jian Wuchen. Trik dan mantra jantung yang tak terhitung jumlahnya dengan jelas muncul di benaknya, dan segera terukir di kedalaman ingatannya. Tanpa menoleh ke belakang, pria misterius itu berkata, teknik menelan matahari Zihua ini misterius dan sangat kuat. Selama kamu berlatih dengan baik, secara alami kamu akan mampu mengalahkan teknik Dewa Petir Luyun. Da Cheng, saat itu, kamu bisa bangga dengan tujuh alam dan mendominasi dunia. Bekerja keras, sekarang aku akan mengajarimu metode menggunakan diagram sungai darah, ingatlah dalam hati. Setelah mengatakan itu, bola lampu merah muncul diam-diam di atas pedang, lingkungan bebas debu menyelimuti dirinya dalam perisai cahaya misterius itu. Melihat ke langit sedikit, cahaya aneh muncul di mata pria misterius itu. Saat ini, dia terlihat bingung dengan apa yang dia lakukan hari ini. Mungkin seharusnya dia tidak seperti ini. Sayangnya, hal itu tidak bisa diubah sekarang. Sambil menghela nafas sedikit, sosok pria misterius itu perlahan bangkit. Di langit malam, sosok itu tampak sedikit tersesat, dan aura aneh melayang di udara. Jaga dirimu. Aku harap kamu akan banyak berubah saat aku bertemu denganmu lagi. Kalau begitu, penyelamatanku kali ini tidak akan sia-sia. Bunga ungu muncul, sungai darah mengalir keluar, taiksu berbalik, dan jiwa ibel 15 terbasmi. Jaga baik-baik, segala sesuatu di masa depan, itu tergantung bagaimana Anda menghadapinya. Takdir dan takdir semuanya ditentukan, dan terjerat selama tiga kehidupan adalah dosa. Dia menghela nafas pelan, terbang di langit malam, dan ada kata-kata tersembunyi yang tidak dipahami oleh Jian Woo Chen. Melihat sosok di kejauhan, Jian Woo Chen dipenuhi kebingungan. Pria misterius ini tidak bertemu dengannya secara langsung atau memberitahukan namanya, membuat Jian Woo Chen sama sekali tidak dapat menebak pikirannya. Memikirkan kata-kata pria itu, Jian Woo Chen berkata dengan lantang Jangan khawatir, lain kali kita bertemu, saya akan menunjukkan pencapaian saya. Saya ingin seluruh dunia mengetahui nama saya, Jian Woo Chen, dan saya akan mengalahkan Lulu lagi. Yun, berjuang demi kehormatan Akademi Tian Jian. Di tengah angin malam, tidak ada respon, dan pria misterius itu pergi begitu saja. Jian Woo Chen menyingkirkan diagram sungai darah, melihat sekeliling, lalu merunduk dan menembak ke arah datangnya. Kembali ke Liu Xinghun dan empat lainnya, Jian Woo Chen menatap mereka berempat, mengalihkan pandangannya, dan diam-diam membuka titik akupuntur mereka. Di saat yang sama, dia duduk di samping empat orang itu dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Liu Xinghun bangun lebih dulu, ketika dia melihat penampilan kelima orang itu, dia tertegun sejenak, tapi dia dengan cepat menebak. Setelah membangunkan keempat orang itu, Liu Xinghun berkata semuanya, bangun. Kami diselamatkan oleh seseorang, tetapi kami tidak tahu siapa orang itu. Mereka menyelamatkan kami tetapi pergi tanpa pamit. Semuanya, tolong periksa tubuh Anda sekarang untuk lihat apakah ada luka dalam. Jauh lebih baik. Bi Tian, Duli, dan Leng Jihao sangat gembira mendengarnya. Setelah dicoba, luka dalam mereka memang jauh lebih baik, dan mereka bertiga sangat senang. Semua orang kemudian menganalisanya bersama-sama untuk beberapa saat, tapi sayangnya setiap orang memiliki pendapat berbeda dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat semua orang, Jian Woo Chen berkata bagaimanapun, karena kita telah diselamatkan sekarang, setiap orang harus menghargai tubuh yang telah diperoleh dengan susah payah ini. Setelah keterampilan semua orang dipulihkan, kami akan terus bergerak maju dan berusaha untuk menjadi yang terdepan di depan kelompok lain. Temukan jiwa mengganti kolam dan mengambil jimat penyegel jiwa. Setelah keempat orang itu mendengar apa yang mereka katakan, mereka semua menganggap itu masuk akal, jadi mereka berhenti berbicara dan masing-masing mulai melatih keterampilan mereka dan mengatur pernafasan mereka, mencoba yang terbaik untuk memulihkan keterampilan yang dikonsumsi. Di kota Raja Hantu, Lu Yun dengan lembut menarik kembali tatapannya yang mendesah dan tetap berada di dua hantu abadi. Merasakan energi hantu yang kuat mendekat, Lu Yun menggigit bibirnya erat-erat, dan pedang jiwa hati Rui di tangan kanannya berdiri di depan dadanya, dan lampu merah menyala. Mengumpulkan sisa energi sejati, Lu Yun menggerakkan tubuhnya perlahan, menghindari segala arah dengan susah payah. Tangan kirinya sedikit terangkat ke dada, dengan telapak tangan menghadap keluar, mata Lu Yun menunjukkan sedikit senyuman. Sambil mencibir, sosok peri hantu berubah menjadi asap, dan ribuan bayangan hitam membentuk bayangan padat di sekitar Lu Yun, seperti hantu yang tak terhitung jumlahnya, dengan gila-gilaan mengikis energi lemah di luar tubuh Lu Yun. Pada saat yang sama, peri hantu lainnya, yang hampir mati di tangan Lu Yun karena kebenciannya, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berubah menjadi jiwa pada saat ini, mencoba melahap Lu Yun. Di udara, dalam bayangan hitam seperti asap, ada dua sinar cahaya, satu merah dan satu hijau, dengan mata yang sangat menyeramkan. Melihat Lu Yun berjuang di tanah, bayangan hitam itu mengeluarkan raungan pelan, yang terdengar sangat aneh. Saat raungan rendah keluar, kedua hantu abadi itu meraung pada saat yang sama, dan sosok hitam tebal muncul di samping Lu Yun satu demi satu. Will O'Dwis bermata hijau berkedip-kedip dan mereka saling memandang. Kedua hantu abadi itu bertarung satu sama lain dari kejauhan. Aura kuat dan jahat yang melahap semua makhluk hidup langsung menyelimuti Lu Yun, meninggalkannya dengan tidak ada ruang untuk berjuang. Sambil mencibir, mata kedua hantu abadi itu bersinar dengan tatapan ganas. Mereka menggerakkan keempat tangan mereka pada saat yang sama, dan tubuh Lu Yun dengan cepat bergerak menuju kepala sumur. Lu Yun yang terperangkap berjuang dengan seluruh kekuatannya, dan mengaktifkan jimat penekan jiwa di tangan kirinya dengan seluruh kekuatannya, mencoba melepaskan teknik transformasi jiwa yang sangat jahat ini. Namun, pada saat ini, cahaya di telapak tangan kirinya redup, dan dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengaktifkan jimat penekan jiwa. Di sekelilingnya, kekuatan melahap teknik transformasi jiwa yang kuat telah memaksa seluruh tubuhnya menjadi kaku dan sama sekali tidak bisa bergerak. Di luar, baju besi raja hantu bersinar dengan cahaya redup, membantunya menyelesaikan banyak kekuatan melahap, namun, momen ini hanyalah setetes air dalam ember dan tidak ada gunanya. Merasa kekuatan jahat yang kuat sedang melahap tubuhnya, Lu Yun marah tetapi tidak punya pilihan selain merasa lebih benci. Kulit anggota badan mulai pecah-pecah saat ini, dan darah berjatuhan seperti air mancur di kota hantu. Jejak darah menetes dari sudut mulutnya yang tertutup rapat, dan jejak kebencian dan kengganan melintas di matanya yang kusam. Dia tidak berbicara, sejak dia mulai, dia tetap diam, dengan sedikit rasa kehilangan dan penyesalan di matanya. Pada saat ini, setelah semuanya selesai, mata Lu Yun bergerak sedikit ke langit. Di sana, akan ada orang yang mengingat, dan akan ada orang yang peduli. Potongan-potongan masa lalu, senyuman tipis, dan kata-kata manis, semuanya lenyap bersama angin saat ini. Ketika semuanya lenyap suatu hari nanti, akankah ada yang masih mengingat Lu Yun, pemuda yang menengadah ke langit dan tidak menghormati langit. Sepasang gadis cantik yang sedingin abadi dan anggun seperti angin, apakah mereka memiliki kenangan dan desahan di hati mereka? Sambil tertawa sinis, kedua perihantu itu melepaskannya pada saat yang sama. Dengan senyuman jahat di mata hantu hijau mereka, mereka menyaksikan tubuh Lu Yun terbang menuju sumur pengunci jiwa. Tubuh Lu Yun terlihat mendekati mulut sumur, tiba-tiba delapan hantu menyemburkan cahaya hitam ke mulut sumur, membentuk penghalang aneh dan misterius di udara. Kekuatan yang kuat dan jahat itu langsung menarik tubuh Lu Yun ke dalam, dan bersama dengan pedang jiwa Rui, jatuh ke dalam sumur pengunci jiwa. Sambil tersenyum sinis, kedua hantu dan makhluk abadi itu saling memandang dan melihat ke atas ke udara pada saat yang bersamaan. Bayangan hitam di langit mengangguk sedikit, mata merah hijaunya yang suram dan jahat bersinar dengan sedikit persetujuan, dan berkata, Oke, bagus sekali. Saya akan berbicara dengan baik untuk kalian berdua di depan raja hantu. He he, setelah itu-itu, begitu cahaya dan bayangan memudar, jejaknya hilang sama sekali. Ketika kedua hantu dan makhluk abadi mendengar ini, mereka tampak bahagia, tersenyum pada saat yang sama, dan pergi dalam sekejap. Di luar sungai He he, Ziyang Zhenren, Lin Yun Feng, Zhang Aokzue, Feng Yuanyang, Chang Yue, dan Su Jie bersembunyi di kegelapan, diam-diam menunggu kabar tentang Lu Yun. Sudah lama berlalu, tapi masih belum ada kabar tentang Lu Yun, dan semua orang agak khawatir. Tepat ketika semua orang menunggu dengan tidak sabar, tubuh Aokzue bergetar sedikit, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba keluar dari tempat persembunyiannya, meninggalkan seseorang yang berdiri diam di udara. Pada saat yang sama, ekspresi Chang Yue juga berubah, tubuhnya melesat dengan cepat, dan dia berada tiga kaki dari Aokzue, matanya tertuju pada alam hantu di dalam sungai hitam. Keempat orang di Ziyang saling memandang dengan bingung. Yun Feng berkata, apa yang terjadi? Aokzue dan kakak senior Chang Yue agak aneh. Mereka bergegas keluar tanpa alasan. Apakah mereka memperhatikan sesuatu? Master Ziyang berkata, mari kita lihat bersama, mungkin kita akan mengerti. Setelah mengatakan itu, sosoknya melintas dan muncul di samping kedua wanita itu. Melihat kedua wanita itu, Tuan Ziyang hendak berbicara, tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa kedua wanita itu tampak berbeda, dan sebuah pertanda buruk tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia tidak tahu kenapa bisa seperti ini, tapi dia jelas merasakan bahwa tanda itu datang begitu tiba-tiba dan begitu keras sehingga dia merasa lengah. Di samping, Yun Feng dan tiga orang lainnya memandang Aokzue dan Chang Yue, dan menyadari bahwa wajah mereka berubah drastis, dengan ketakutan dan kekhawatiran di mata mereka. Yun Feng melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa, dia tidak mengerti mengapa kedua wanita itu berpenampilan seperti itu. Dengan keraguan di matanya, Yun Feng berkata, dua kakak perempuan, ada apa denganmu? Mengapa wajahmu tidak normal? Apakah kamu menemukan sesuatu? Jika ada yang ingin kamu katakan, kita semua bisa memikirkan solusinya bersama. Kedua wanita itu mengabaikannya dan hanya memandang kekejauhan dengan tenang. Tubuh Aokzue gemetar, sedikit kepanikan muncul di matanya, dan dia menoleh dan menatap Chang Yue. Chang Yue juga memiliki tatapan gemetar di matanya, dan kegelisahan yang kuat terlihat jelas di wajah gioknya yang cantik. Merasakan mata Aokzue, Chang Yue menatapnya dan berkata dengan nada gemetar kamu menyadarinya. Bukan. Sesuatu terjadi padanya, dan kali ini dia mungkin dalam situasi putus asa. Aku sudah bisa merasakan auranya, dan dia berada dalam situasi putus asa. Situasinya melemah dengan cepat dan perlahan menghilang. Wajah Aokzue berubah drastis, dia melihat kembali kekejauhan dan berbisik ya, saya merasakannya. Saya dengan jelas merasakan panggilan terakhirnya. Saya tahu bahwa dia dalam situasi putus asa saat ini, jadi saya harus bergegas ke sana, meskipun bahkan jika-jika aku mengorbankan segalanya, aku akan pergi ke sana. Bagaimana denganmu? Maukah kamu ikut denganku? Chang Yue memandang ke langit dengan ekspresi yang rumit. Dengan lembut, Chang Yue berkata selain kamu, ada juga aku dalam panggilannya. Jadi, aku harus pergi juga. Waktu hampir habis, ayo bertarung melawan takdir. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh Chang Yue tiba-tiba meledak. Dengan momentum yang kuat, cahaya merah tua itu langsung berubah menjadi burung phoenix dan membubung ke langit di belakangnya. Cahaya menyilaukan berwarna merah darah tiba-tiba menerangi radius seratus kaki, membuat cahaya langka muncul di bawah langit malam yang gelap. Aok Sue meliriknya, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Menarik pandangannya, energi sejati tubuh Aok Sue berkumpul dengan cepat, dan cahaya hijau tua bercampur dengan cahaya ungu tiba-tiba meledak sepuluh kali lipat. Bayangan ungu dari pedang ilahi disertai dengan suara gemuruh, dan seberkas cahaya ungu membubung ke langit. Setelah melirik Chang Yue, Aok Sue tidak berkata apa-apa, berbalik dan menunjuk langsung ke persimpangan sungai hitam dan sungai Yinsi. Di tengah mulutnya, dia melihat dua sinar cahaya, satu hijau dan satu merah, menembus langit dan mengalir deras ke tempat pertemuan sungai. Di tempat itu, mereka berempat dan kedua wanita itu kebingungan dan tidak mengerti kenapa mereka berdua tiba-tiba melakukan tindakan yang begitu mencengangkan. Yun Feng berkata dengan heran apa yang terjadi dengan dua kakak perempuan cantik hari ini. Mereka mengatakan beberapa hal aneh dan melakukan beberapa hal misterius, tapi mereka membuatku bingung. Paman senior, apakah kamu mengerti mengapa mereka melakukan ini? Guru Ziang menggelengkan kepalanya dan berkata saya juga tidak tahu, tapi tiba-tiba saya merasakan perasaan tidak enak di hati saya. Tidak mungkin sesuatu terjadi pada Lu Yun. Lupakan saja, jangan bicarakan ini lagi. Mereka semuanya sudah masuk. Sebaiknya kita ikuti mereka agar tidak muncul. Ini kecelakaan. Saya akan mencari kesempatan untuk bertanya nanti dan saya akan mengerti mengapa mereka melakukan ini. Ayo pergi. Setelah itu, dia memimpin semua orang masuk. Ketika Ziang dan empat orang lainnya menyeberangi Sungai Hitam, mereka segera menemukan bahwa Aok Sue dan Chang Yue sedang melawan sejumlah besar pasukan hantu. Kedua pedang Sado Moon mengapit cahaya pedang yang kuat, membawa kekuatan yang menghancurkan jiwa dan dengan panik menyerang ribuan pasukan hantu. Di atas kepala Aok Sue dan Chang Yue, mata perihantu bersinar dengan cahaya hijau jahat, memandang kedua wanita itu dengan sikap yang menyeramkan. Pada saat yang sama, satu mil jauhnya, sekelompok hantu hitam bersinar terang dan mengamati dengan cermat apa yang terjadi di sini. Master Ziang memberi perintah, dan segera empat orang dan empat pedang meletus dengan cahaya pedang yang menyilaukan, langsung menuju Aok Sue dan Chang Yue. Sesampainya di samping kedua wanita itu, Tuan Ziang berkata dengan lantang Aok Sue, ada apa dengan kalian berdua? Mengapa kalian harus masuk ke kota Raja Hantu ini tanpa alasan? Ikutlah dengan kami sekarang, keluar dari sini dulu, dan cepat pergi. Jatuh, panggil tiga lainnya, luncurkan serangan sengit di saat yang sama, dan mundur ke arah mereka datang. Aok Sue menatap semua orang dan berkata dengan nada sedih dan marah paman, kamu melawan pasukan hantu ini dulu, Chang Yue dan aku akan segera bergegas ke kota Raja Hantu. Sesuatu terjadi pada Lu Yun, auranya menjadi semakin lemah, jadi hampir hilang seluruhnya. Jika terlambat, semuanya akan berakhir. Setelah mengatakan itu, seluruh tubuh meledak dengan cemerlang, dan pedang ilahi tiba-tiba memotong jalur darah dan terbang ke depan dengan cepat. Di belakangnya, Chang Yue juga menyerang dengan seluruh kekuatannya, mengusir tentara hantu yang tak terhitung jumlahnya dan mengejar Aok Sue. Ketika Ziyang dan Yun Feng mendengar ini, ekspresi mereka tiba-tiba berubah, dan wajah mereka penuh ketakutan. Dengan raungan marah, Ziyang berkata dengan keras oke, cepat pergi, kita harus menyelamatkan Lu Yun apapun yang terjadi. Kita akan melawan di sini dulu, dan kita akan segera datang. Setelah mengatakan itu, seluruh orang terlihat sangat marah, dan pedang panjang memiliki kecemerlangan yang kuat, dengan panik menghentikan pasukan hantu yang mengejar. Ketika Yun Feng mendengar bahwa Lu Yun dalam bahaya, dia langsung marah, dengan raungan marah di mulutnya, dia tiba-tiba mengayunkan pedang peri penghancur angin. Saya melihat seberkas cahaya perak yang seolah-olah telah dilatih di langit, dan langsung menyapu puluhan pasukan hantu, menyebabkan jiwa mereka terbang menjauh. Dengan satu gerakan, mata Yun Feng berkilat marah dan dia dengan cepat mengejar Aok Sue. Sebuah bayangan muncul, dan peri hantu muncul di depan Yun Feng dengan senyum sinis, menghalangi jalannya. Yun Feng sangat marah, pedang peri berputar, dan cahaya perak yang menyilaukan melancarkan serangan yang ganas. Untuk sesaat, cahaya dan bayangan berkelap-kelip di udara, dan sosok satu sama lain begelombang, dan pertempuran yang berlarut-larut pun dimulai. Cahaya ungu menyala dan cahaya merah menerobos langit, Aok Sue dan Chang Yue terbang dengan kecepatan tercepat dengan pedang mereka. Setelah beberapa saat, kedua wanita itu tiba di luar kota raja hantu. Setelah melihat sekeliling sebentar, kedua wanita itu saling memandang sambil mengayunkan pedang mereka ke udara. Saya melihat dua lampu kuat, satu merah dan satu ungu, terjalin bersama, membentuk seberkas cahaya dengan gaya berputar, dan menghantam perisai cahaya hitam dengan keras. Hanya ada suara keras, dan sinar cahaya ungu merah yang kuat serta topeng cahaya hitam meledak dengan hebat. Aliran udara kuat yang keluar dengan kekuatan untuk menghancurkan segalanya tiba-tiba membuat kedua wanita itu menjauh. Perisai cahaya hitam yang kuat berfluktuasi tajam, dan di bawah serangan yang begitu kuat, beberapa celah kecil muncul di sekitarnya. Aok Sue dan Chang Yue meraung pelan, mengabaikan luka di tubuh mereka, dan di saat yang sama berubah menjadi seberkas cahaya, memasuki kota raja hantu melalui celah yang lemah. Begitu mereka memasuki kota kerajaan, kedua wanita itu juga terpana oleh lampu hijau. Saya tidak menyangka kejadian seperti itu akan terjadi di sini, sungguh tidak terduga. Tanpa niat untuk melihat lebih dekat, Aok Sue melihat sekeliling dan berkata, sekarang kita telah memasuki kota raja hantu yang misterius ini, yang terpenting sekarang adalah menemukan keberadaan Lu Yun terlebih dahulu. Kita bisa mengabaikan yang lainnya untuk sementara waktu, makhluk. Chang Yue melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam saya khawatir hantu di sini tidak akan membiarkan kita menemukan Lu Yun dengan mudah. Lihatlah sekeliling dengan hati-hati. Hantu di sini suram dan sepertinya ada banyak hantu yang tersembunyi. Kami itu tidak mungkin menemukan Lu Yun di lingkungan seperti itu tanpa usaha apapun. Dan yang paling penting adalah saya tidak bisa lagi merasakan nafas Lu Yun sama sekali. Sedangkan bagi Anda, Anda masih dapat menemukannya. Aok Sue menggelengkan kepalanya sedikit, dengan pemikiran yang sangat tegas di matanya, dan berkata dengan suara yang dalam tidak peduli apa, kita harus menemukannya. Waktu hampir habis, mari kita mulai. Setelah itu, pedang ilahi bayangan ungu berada di tangan Aok Sue, di bawah kendali, ia mulai berputar dengan cepat, dengan hati-hati mencari nafas Lu Yun. Setelah beberapa saat, pedang ilahi Zying berhenti bergerak, dengan ujung pedangnya mengarah ke kiri. Ada secerca harapan di mata Aok Sue. Dia melirik ke arah Chang Yue dan berkata, cepat, pergi ke kiri depan. Disitulah pedang dewa mendeteksi aura Lu Yun. Chang Yue senang saat mendengar ini dan segera mengikuti Aok Sue. Tawa menyeramkan terdengar, dan tujuh hantu dan satu perihantu tiba-tiba muncul di sekitar kedua wanita itu. Ada sesuatu yang menyeramkan di mata hijau jahat perihantu, dan dia tersenyum seperti hantu. Tujuh hantu di samping dengan cerdik dibagikan di sekitar kedua wanita itu, menghalangi jalan mereka. Saya melihat energi hantu yang kuat pada tujuh hantu langsung terhubung menjadi satu, membentuk dinding energi pemakan jiwa dan pemecah tulang, dengan kuat menjebak Aok Sue Chang Yue di tengah. Saling memandang, keduanya diam-diam waspada, hati-hati mengawasi hantu di sekitar mereka. Mata Aok Sue tertuju pada perihantu dan bertanya izinkan saya bertanya, apakah Anda pernah melihat pria tampan berbaju biru? Pria itu menggunakan pedang merah dan memiliki kultivasi yang sangat tinggi, tetapi dia datang ke sini. Mendengar ini, Guixian memutar matanya dan berkata dengan senyum sinis hanya ada Guili di kota raja hantu. Siapapun yang datang ke sini akan mati. Selamat datang di kota raja hantu, aku akan memperlakukanmu dengan hangat, he he. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan raungan yang tajam, dan tujuh hantu di sekitarnya tiba-tiba bergerak cepat. Lapisan gelombang hitam, energi Yin yang mengepul, bercampur dengan kemarahan undet yang tak terhitung jumlahnya dan keganasan hantu, membentuk suasana yang menakutkan dan suram di sekelilingnya. Yin Qi yang kuat menyelimuti kedua wanita itu, dan kekuatan jahat korosif terus menyerangki pelindung tubuh kedua wanita itu. Chang Yue berkata hati-hati, dan pedang ilahi Xiao Yue berputar cepat di tangannya. Saya melihat ratusan cahaya pedang yang menyilaukan membentuk bola pedang, berkedip dengan cahaya yang menyilaukan, dan dengan cepat menyerang hantu di sekitarnya. Di sebelahnya, Aok Sue merespons dengan lembut, dan pedang ilahi bayangan ungu terbang seperti awan, lapisan cahaya ungu bercampur dengan gelombang yang bergulung, meledak dengan momentum yang megah. Dua peluit berbunyi pada saat yang sama, dan dua sinar cahaya yang kuat, satu merah dan satu ungu, dengan kekuatan yang kuat, bertabrakan dengan keras dengan topeng cahaya hitam di luar dalam sekejap mata. Aliran udara yang kuat dan aura energi sejati yang berlawanan bertabrakan satu sama lain dengan kecepatan tinggi, menghasilkan ledakan yang dahsyat. Di udara, hanya cahaya yang tersebar, dan awan meluap. Tubuh Aok Sue dan Chang Yue terguncang, dan mereka langsung terlempar dengan satu kaki. Di saat yang sama, kekuatan gabungan ketujuh hantu juga runtuh karena pukulan kuat ini. Dengan sekilas sosok, Aok Sue dengan cepat melewati tiga hantu di depannya dan menembak ke arah menghilangnya Lu Yun. Pedang ilahi Chang Yue berbalik dan menyerang dengan sayap Phoenix langit melambung. Saya melihat seekor burung Phoenix berdarah muncul di belakang Chang Yue, dan cahaya merah memantulkan seluruh kota raja hantu. Dengan teriakan burung Phoenix, burung Phoenix api melebarkan sayapnya dan terbang ke langit, api setinggi ratusan kaki muncul di udara dengan momentum yang kuat. Nyala api yang berkobar mengandung esensi api mengamuk yang paling kuat dan membakar segalanya secara instan. Saat Guixian melihat Aok Sue pergi, dia meraung marah dan mengejarnya dalam sekejap. Ada tumpukan tujuh sosok hantu di sampingnya, dan hantu yang berlari berubah menjadi ribuan sosok hantu, berputar di sekitar Chang Yue dan menyerang dengan ganas. Energi hantu suram yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan esensi api, energi yin dan energi yang bergesekan satu sama lain dan meledak seketika. Saya melihat cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan yang menyebabkan gunung-gunung terbelah menjadi beberapa bagian tiba-tiba menghancurkan tembok kota di sekitarnya, empat dari tujuh hantu tewas dan tiga lainnya luka-luka di tempat. Tubuh Chang Yue bergetar, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, dan tubuhnya segera mengejar Aok Sue. Cahaya ungu menyilaukan, dan Aok Sue terbang ke depan dengan liar di bawah bimbingan pedang dewa. Di belakangnya, Guixian meraung tajam, dan bayangan itu berkedip-kedip, muncul di depan Aok Sue dalam sekejap, menghalangi jalannya. Aok Sue mendengus dingin, dan cahaya ungu pedang dewa melonjak saat perih hantu tiba-tiba muncul, seekor naga ungu membuka mulutnya dan menelan perih hantu itu. Mengabaikan jeritan ketakutan Guixian, Aok Sue terus bergerak maju dengan kecepatan penuh. Setelah melewati lorong yang tak terhitung jumlahnya, sosok Aok Sue muncul tiga kaki dari sumur pengunci jiwa. Diam-diam melihat ke sumur misterius pengunci jiwa, Aok Sue menunjukkan sedikit kewaspadaan di matanya, dan sedikit kesedihan dan kemarahan di wajahnya. Melihat ke mulut sumur, Aok Sue berkata pelan Lu Yun, apakah itu kamu? Bisakah kamu mendengar suaraku? Jika kamu mendengarnya, ingatlah untuk menjawab. Melihat mulut sumur dengan kesengsaraan, Aok Sue bisa merasakan ada kejahatan tak terbatas yang tersembunyi di dalamnya. Yang lebih mengkhawatirkannya adalah nafas terakhir Lu Yun menghilang dari sana. Dia tidak tahu musuh macam apa yang ditemui Lu Yun, tapi dia mengerti bahwa kemungkinan besar Lu Yun ada di sana saat ini. Di udara, bayangan gelap muncul tanpa suara. Melihat Aok Sue di bawah, cahaya merah dan hijau jahat melintas di mata bayangan itu. Melirik ke arah pedang suci Aok Sue, Sado sepertinya menyadari sesuatu dan mengeluarkan suara yang sedikit aneh. Mendonga, mata Aok Sue sedikit berubah saat dia melihat bayangan di langit, dan pertanda buruk tiba-tiba muncul di hatinya. Dia tidak mengerti kenapa dia merasa seperti ini, tapi Aok Sue selalu percaya pada intuisinya. Pedang ilahi berputar, dan perisai cahaya ungu secara otomatis melindungi tubuh. Setelah menerapkan pertahanan, Aok Sue melihat ke arah bayangan itu dan bertanya, siapa kamu, dan mengapa kamu tidak berani memperlihatkan tubuh aslimu. Sado tidak berkata apa-apa, tapi memandangnya dengan jahat, dengan tatapan aneh di matanya. Ada kilatan cahaya hitam, dan dua masa udara hitam tiba-tiba muncul di samping Sado, misterius dan aneh. Mata Aok Sue sedikit berubah, dan dia mengenali dua perihantu yang tiba-tiba muncul dalam sekejap. Melirik ke belakang, dia melihat cahaya merah mendekat dengan cepat, yang membuat Aok Sue merasa sedikit lega. Chang Yue mendarat dengan ringan di samping Aok Sue, menatap ketiga hantu di udara, dan matanya tertuju pada sumur pengunci jiwa. Sedikit kesedihan terlihat dari matanya yang indah, dan ratapan diam-diam tampak sangat menyedihkan pada saat ini. Melirik ke arah Aok Sue, Chang Yue berbisik, disitulah Lu Yun menghilang, kan? Nada suaranya sangat lembut, seolah dia bertanya pada dirinya sendiri, atau mungkin dia menanyakan hati yang gemetar itu. Aok Sue tersenyum sedih dan berkata dengan ekspresi sedih ya, dia menghilang begitu saja, meninggalkan desahan yang tak ada habisnya untuk kita keluhkan. Yi Yuan, seorang murid luar biasa yang tidak terlihat selama ribuan tahun, meninggal di sini. Mungkin kecemerlangannya itu terlalu mempesona, jadi cemburu pada surga. Chang Yue tersenyum sedih Tian Ji, mungkin. Dulu, dia selalu begitu misterius, tapi kenapa kali ini dia pergi diam-diam? Berdiri di sini, meski aku tidak lagi bisa merasakan nafasnya, tapi aku masih tidak bisa menerima kabar kepergiannya. Aku tidak percaya dia akan meninggalkan kita seperti itu. Dia begitu misterius dan membingungkan. Mungkin kali ini, hanya perpisahan singkat, dan dia akan segera bersama kita. Kamu akan bertemu kita di lain waktu, tempat. Melihat Chang Yue, Aok Sue menyadari saat ini bahwa bukan hanya dirinya yang patah hati. Di udara, perihantu terkekeh sinis dan berkata aku tidak bisa bilang kalian berdua sangat pintar, kalian menebak orang itu mati di sini. He he, tidak ada salahnya memberitahumu. Orang yang kamu cari untuk terkubur. Di dalam sumur ini, sumur ini disebut sumur pengunci jiwa. Tidak peduli apa yang terlibat di dunia ini, jiwa akan tersebar. Bahkan penguasa tertinggi wilayah hantu kita, raja hantu, tidak terkecuali, biarlah sendirian seorang manusia kecil. Kedua wanita itu terkejut ketika mendengar ini, meskipun mereka menduga Lu Yun mungkin menghilang di sana, itu hanya tebakan. Kedua wanita itu tidak mau mempercayai tebakan mereka, tetapi sekarang perihantu angkat bicara, yang secara langsung menghancurkan satu-satunya keberuntungan kedua wanita itu. Saling memandang, keduanya memandang perihantu di udara dengan kesedihan dan kemarahan yang tak tertandingi. Chang Yue bertanya dengan suara yang sangat dingin, kau lah yang memaksa Lu Yun mati, kan? Sekarang aku akan membalaskan dendamnya, dan aku akan membasmi kalian semua. Begitu kata-kata itu diucapkan, ada aura yang sangat dingin, seperti angin kencang, menyapu seluruh pedesaan. Momentum yang kuat, bercampur dengan kemarahan yang mengguncang surga, tiba-tiba meledak ratusan kali. Saat ini, Chang Yue tampak seperti Dewi Es dan Salju, memancarkan aura yang sangat dingin dan menyeramkan. Di sampingnya, bibir Aok Sue tertutup rapat, dan bekas air mata mengalir di matanya, di tengah angin dingin yang liar, tetesan air mata kristal perlahan meluncur ke bawah. Tanpa mengulurkan tangan untuk menghapusnya, Aok Sue hanya menatap Chang Yue dengan ringan, berbalik dan berjalan menuju sumur pengunci jiwa. Karena Lu Yun meninggal di sumur itu, Aok Sue harus pergi ke sana untuk melihatnya bagaimanapun caranya, untuk terakhir kalinya. Semburan tawa menyeramkan datang melihat Chang Yue, ada jejak aura jahat yang bersinar dalam cahaya hijau hantu dan makhluk abadi yang aneh dan mempesona. Merasakan aura suram yang mencengangkan di tubuh Chang Yue, hantu abadi tersenyum sinis dan berkata sejak kamu datang ke alam hantu, kamu telah menjadi hantu. Orang yang kamu cari telah dihancurkan dalam bentuk dan roh saat ini. Saya pikir Anda harus turun dan menemaninya. Bar Dengan kilatan cahaya gelap, sosok perih hantu tersebar, dan langsung berubah menjadi sosok hantu yang tak terhitung jumlahnya, mengelilingi Chang Yue. Di sekelilingnya, aura hantu suram mulai berkumpul dengan liar, membentuk aura hitam dalam sekejap mata, berputar cepat di sekitar Chang Yue. Selama rotasi, aliran udara yang kuat bercampur dengan energi hantu yang suram membentuk kekuatan jahat yang melahap segalanya dan dengan cepat mendorong menuju Chang Yue di tengah. Melirik Aok Sue, mata Chang Yue menunjukkan sedikit kesedihan, dan senyuman memilukan terlihat di wajah cantiknya. Melihat ke belakang, mata Chang Yue menjadi dingin dalam sekejap, dan senyumannya membeku saat ini. Udara dingin menembus jantung dan paru-paru, membuat dua hantu dan makhluk abadi di luar bergidik. Tangisan burung finix seperti tangisan keradi wushan, suaranya sangat keras dan maknanya sangat menyedihkan hingga membuat hati orang berdarah dan tidak tega mengingatnya. Saya melihat ledakan cahaya yang tiba-tiba, sinar cahaya kemasan yang bergerak maju dengan gagah berani, dan momentum yang sangat keren langsung memenuhi seluruh kota raja hantu. Dalam bayangan cahaya, seluruh tubuh Chang Yue diselimuti oleh burung finix berdarah. Pedang ilahi Hou Ling Moon yang mempesona, dikemas dengan kekuatan yang menghancurkan bumi, tertutup rapat berlapis-lapis, seperti susunan merah dari seribu pedang, menutup setiap celah dalam radius sepuluh kaki. Dalam cahaya dingin yang berderak, dipenuhi dengan perubahan hidup dan kebencian, dia bertemu dengan dua hantu dan makhluk abadi dengan sangat cepat. Di tengah awan hitam yang mengepul, Hou Ling Moon Divine Sword memiliki cahaya kemasan, seperti burung finix yang menyala-nyala, melebarkan sayapnya dan bernyanyi. Saling memandang, sedikit kepanikan muncul di mata Guixian, tubuhnya bersinar dengan seluruh kekuatannya, dan cakarnya melambai dengan liar, mencoba menahan serangan Chang Yue. Namun, pada saat ini, Chang Yue dipenuhi dengan amarah yang tak tertandingi, dan energi aslinya meledak dengan kecepatan sepuluh kali lipat. Kekuatannya begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menahannya. Terdengar suara keras, disertai jeritan dua hantu dan makhluk abadi, dan perisai udara hitam yang berputar tiba-tiba meledak. Saya melihat udara hitam mengepul dan angin kencang bertiup kedua hantu dan makhluk abadi yang berputar terpental beberapa kaki jauhnya, dan mereka menatap Chang Yue dengan mata ngeri. Di udara, seluruh tubuh Chang Yue memancarkan cahaya kemasan, pakaiannya berkibar, seperti peri yang turun ke bumi, dia sangat cantik. Di atas kepalanya, pedang ilahi berputar secara horizontal, dan energi pedang suci yang kuat membentuk perisai cahaya kuning, melindungi tubuh Chang Yue. Di wajah sedingin batu giyok, sepasang mata sedih menatap peri hantu diseberangnya dengan sedikit rasa sakit dan kemarahan. Setelah melirik bayangan itu, ada beberapa pertanyaan di mata kedua hantu abadi itu, seolah-olah mereka sedang menanyakan kabar. Di udara, bayangan hitam seperti asap bersinar dengan cahaya redup. Dia melihat ke arah Chang Yue dan kemudian ke Aok Sui, yang sedang mendekati sumur pengunci jiwa, dan semburan tawa misterius yang menyeramkan keluar dari mulutnya. Ada kilatan cahaya, dan cahaya jahat tiba-tiba muncul dari mata merah dan hijau yang aneh itu. Tidak ada suara, tidak ada nafas, dan bayangan itu muncul diam-diam di atas kepala Chang Yue, dengan jaring hitam samar di langit, jatuh dengan cepat, menutupi Chang Yue di dalamnya. Chang Yue memandang bagian atas kepalanya dengan acuh-ta'acuh, dan matanya langsung bersinar terang. Dengan tangannya terentang rata, pedang ilahi Xiao Yue tiba-tiba berputar secara vertikal, dan cahaya pedang yang kuat meletus, melesat langsung ke langit. Di belakangnya, burung phoenix yang berdarah mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Lampu merah berubah menjadi cahaya berdarah dan membubung ke langit. Dalam sekejap, serangan kuat dari kedua sisi bertabrakan. Hanya ada petir, dan kekuatan penghancur yang kuat segera merobek langit, angin meneru-deru, dan hantu serta dewa menangis. Tubuh Chang Yue terguncang oleh ledakan tersebut, dan momentum kenaikannya segera berhenti. Dan jaring hitam, di bawah kekuatan serangan yang kuat, hanya berguncang beberapa kali, lalu kembali ke bentuk aslinya dalam sekejap mata, dan terus menutupi ke bawah. Chang Yue mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dengan sedikit ketakutan di matanya. Sepertinya kekuatan hantu tak dikenal ini mengejutkannya. Di langit di atas, bayangan itu juga berseru, jelas sangat terkejut. Namun, setelah seruan singkat, Sado kembali mengeluarkan tawa menyeramkan, mengucapkan mantra dengan seluruh kekuatannya, dan jaring hitam jatuh, mengjebak Chang Yue. Mata Chang Yue sedikit menggelap, seluruh tubuhnya bersinar terang, dan dia melancarkan serangan lagi. Kali ini, dua perihantu di samping mengalihkan perhatian mereka ke Aok Sue. Saya melihat Aok Sue semakin dekat ke sumur pengunci jiwa, dan hendak melintasi jarak tiga kaki. Melihat Aok Sue semakin dekat, kedua hantu abadi itu tertawa terbahak-bahak, diam-diam menunggunya ditelan oleh sumur pengunci jiwa. Melihat sumur pengunci jiwa, Aok Sue memasang ekspresi sedih di wajahnya, dan berbisik saat kita putus. Kamu masih percaya diri dan berkata bahwa kami akan menunggu kabarmu. Tapi sekarang, kamu pergi begitu saja, tanpa ada kabar. Tinggalkan jejak berita. Sekarang saya di sini, pernahkah Anda berpikir untuk meninggalkan sesuatu untuk saya ingat dan keluhkan seumur hidup? Saya ingat Anda pernah berkata bahwa Anda tidak ingin bergantung pada nasib di hidup ini. Kamu ingin menguasai dunia dan melakukan apapun yang kamu inginkan. Tapi sekarang, apakah kamu sudah melupakan sumpahmu dan pergi diam-diam seperti itu? Ada kehilangan dan kesedihan yang tiada taraf dalam suara samar itu. Berbalik dan melirik Chang Yue, mata Aok Sue berkilat-kilat dengan ekspresi perpisahan. Tersenyum acuh tak acuh, Aok Sue tiba-tiba menunjukkan senyuman pada saat ini, dan berkata pada dirinya sendiri. Aku yakin kamu tidak suka melihat ekspresi sedihku, jadi aku datang menemuimu sambil tersenyum. Kedepan, Aok Sue ingin melihat kepala sumur, tampilan terakhir Lu Yun meninggalkan kenangan indah padanya, dan pada saat yang sama, dia juga memberinya kata-kata terakhirnya. Ketika Aok Sue mendekati tiga kaki jauhnya dari sumur pengunci jiwa, sebuah cahaya tiba-tiba muncul. Di mulut sumur, delapan hantu ganas muncul bersamaan, membentuk penghalang misterius di sekitar mereka. Kekuatan isap yang kuat, dengan aura yang sangat jahat, langsung menyelimuti tubuh Aok Sue, mencoba menariknya masuk. Ekspresi Aok Sue berubah, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa Lu Yun menghilang ke dalam sumur ini. Lampu hijau meledak di sekujur tubuhnya, dan Aok Sue melawan kekuatan isap yang jahat dan kuat dengan seluruh kekuatannya, dan menggerakkan tubuhnya kembali dengan putus asa. Di samping, kedua hantu dan peri melihat ini dan tiba-tiba tertawa sinis, dengan sedikit kebanggaan di mata hijau mereka. Tirani sumur pengunci jiwa, tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri dalam jarak tiga kaki darinya. Tidak peduli seberapa kuat Aok Sue, selama dia melangkah dalam jarak tiga kaki, dia pasti akan mati. Merasa kekuatannya semakin kuat, Aok Sue memasang ekspresi sangat ketakutan di wajahnya. Energi sebenarnya di seluruh tubuhnya berputar dengan cepat dalam sekejap, meledak dengan kecepatan sepuluh kali lipat, mencoba menahan kekuatan yang melahap segalanya, tapi sayangnya, itu tidak ada gunanya sama sekali. Melihat tubuhnya semakin dekat ke kepala sumur, Aok Sue meraung marah dan berjuang dengan seluruh kekuatannya, seluruh tubuhnya tertahan oleh hisapan kuat dari sumur pengunci jiwa, tidak bisa bergerak, dan dia hanya bisa berjalan menuju kematian selangkah demi selangkah melangkah. Di sini, Chang Yue sepertinya merasakan krisis Aok Sue. Ketika dia melihat ke belakang, matanya tiba-tiba menunjukkan keterkejutan yang luar biasa. Sambil mengaum, Chang Yue berseru Aok Sue, tunggu, aku akan menyelamatkanmu. Setelah mengatakan itu, Chang Yue menyerang dengan pedang dengan seluruh kekuatannya di tangan kanannya, dan menembak Aok Sue dengan tubuhnya. Sado tertawa kecil, dan tiba-tiba meningkatkan kekuatannya sebanyak tiga tingkat dengan kedua tangannya. Seketika, jaring hitam bersinar dengan aura jahat yang aneh, membentuk ruang tertutup di sekitar Chang Yue, menjebaknya di dalam. Tubuh Chang Yue terguncang, dan seluruh tubuhnya segera terlontar. Setelah mendarat, Chang Yue membuka mulut kecilnya, dan gumpalan darah bermekaran di udara seperti teratai darah, centil dan indah. Wajah Chang Yue yang pucat dan berlumuran darah menunjukkan sedikit kecemasan dan sedikit keterkejutan, dan dia menatap sedih ke arah Aok Sue tidak jauh dari situ. Dengan sapuan pedang panjang secara horizontal, mata Chang Yue menjadi tenang kembali dan dia menatap Aok Sue dengan tenang. Kecemerlangan mengalir ke seluruh tubuhnya, dan nyala api berdarah perlahan naik di sekitar Chang Yue, berubah menjadi burung phoenix api di belakangnya, berteriak ke arah langit. Dengan gemetar di tangan kanannya, pedang ilahi tiba-tiba berubah menjadi 179 pedang, dengan cahaya merah yang menyilaukan, pedang itu terbelah dan tertutup, langsung membentuk seberkas cahaya terang di depan dada, mengarah ke hitam, bersih. Saya melihat sinar cahaya menghantam jaring hitam dalam sekejap, dua kekuatan besar saling berhadapan dalam sekejap, bertarung satu sama lain dengan seluruh kekuatan mereka. Lapisan cahaya berkedip-kedip di jaring hitam, dan wajah hantu jahat dan hantu yang tak terhitung jumlahnya melayang di antara mereka, membentuk kutukan hantu hitam yang menakutkan dan aneh yang dengan kuat menahan dan mengikis kecemerlangan pedang ilahi Chang Yue. Berbalik ke belakang, dia menatap Chang Yue untuk terakhir kalinya. Ekspresi kekhawatiran membuat Aok Sui merasa bahagia di hatinya. Selamat tinggal, Chang Yue, kamu harus hidup dengan baik agar kamu bisa membalaskan dendam Lu Yun di masa depan. Aok Sui mengirimkan berkah samar, dengan sedikit kepahitan di matanya, dan dengan lembut menarik pandangannya. Melihat mulut sumur, Aok Sui berkata dalam hatinya Lu Yun, ingatlah untuk tidak berjalan terlalu cepat, kalau tidak aku tidak akan bisa menyusulmu. Seluruh tubuhnya menjadi rileks, dan pada saat ini Aok Sui tiba-tiba menyerah perlawanan dan membiarkan semuanya berjalan sesuai takdirnya. Di jaring hitam, wajah Chang Yue menjadi pucat, berjuang melawan kekuatan melahap yang kuat. Tiba-tiba, getaran muncul dari lubuk hatinya, dan Chang Yue segera menatap Aok Sui. Melihat tubuh Aok Sui digulingkan ke dalam sumur oleh kekuatan jahat, Chang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak tidak. Aok Sui, tunggu. Tidak. Pada saat ini, mata Chang Yue langsung memancarkan cahaya dingin, dan seluruh tubuhnya energi sejati tubuhnya terbalik. Kekuatannya meledak sepuluh kali lipat, dan dia ingin bertarung sampai mati. Udara dipenuhi kekhawatiran dan kengganan. Bisikan rendah dan lemah, seperti panggilan dari ribuan gunung jauhnya, samar-samar namun familiar. Siapa yang menelpon ke sana? Siapa yang berbisik di sana? Siapa yang ingin memanfaatkan tahun-tahun yang hilang? Siapa yang mendesah sendirian di tengah angin malam? Angin hening? Awan tak mampu berkata-kata. Samar-samar rasa cinta tertiup angin barat. Siapa yang akan mengambilnya? Senyuman sinis terdengar seperti angin puyuh dari mulut kedua hantu dan makhluk abadi. Saat ini, semuanya hancur dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Melihat ekspresi marah Chang Yue, Guixian menunjukkan ekspresi mengejek di matanya. Mereka tahu di dalam hati bahwa Aok Sue dan Chang Yue sudah berada dalam situasi putus asa saat ini. Jaring hitam di luar tubuh Chang Yue kelihatannya sederhana, namun nyatanya itu adalah jaring hitam, salah satu dari tiga harta karun terbesar di alam hantu, yang dapat memurnikan semua jiwa dan hantu yang hidup, hingga ke titik ekstrim kegelapan, kejahatan dan dingin. Di samping sumur pengunci jiwa, sosok delapan hantu ganas berputar cepat di udara. Penghalang kuat bersinar dengan cahaya hitam dan centil, langsung menyedot tubuh Aok Sue ke atas sumur. Melihat tubuh Aok Sue hendak tersedot ke dalam sumur oleh kekuatan yang kuat dan berubah menjadi abu, namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Aok Sue, yang telah melepaskan perlawanannya, tiba-tiba mengalami semburan cahaya ungu, dan baju besi ungu tiba-tiba muncul di tubuhnya. Begitu baju besi giyok ungu muncul, seberkas cahaya ungu beredar, melindungi Aok Sue dengan kuat. Di saat yang sama, cahaya ungu membentuk mantra aneh di depan Aok Sue, memancarkan cahaya kuat yang tiba-tiba bertabrakan dengan cahaya hitam di sumur pengunci jiwa. Aku melihat kecemerlangan pecah, penghalang hitam di sekitar sumur pengunci jiwa berfluktuasi, dan cahaya ungu langsung muncul, itu adalah Aok Sue. Dengan teriakan kaget, ekspresi kedua hantu dan makhluk abadi berubah drastis, tanpa diduga, setelah ribuan tahun, mereka benar-benar bertemu dengan seseorang yang melarikan diri dari sumur pengunci jiwa hari ini, sungguh aneh. Setelah jeda cahaya ungu, Aok Sue melirik armor di tubuhnya, dengan sedikit kegembiraan di matanya. Tiba-tiba, Aok Sue sepertinya menyadari sesuatu, dan tiba-tiba berbalik untuk melihat Chang Yue, dengan sedikit keterkejutan di matanya. Cahaya kemasan bersinar, dan aura liar yang menembus langit dan bumi memenuhi seluruh kota kerajaan. Pada saat ini, seluruh tubuh Chang Yue terbakar api, dan badai yang kuat meniup rambut panjang dan pakaiannya. Wajah dingin dan seperti batu giok memandang bayangan itu dengan liar dengan aura yang tak tergoyahkan. Di atas kepala, pedang ilahi bulan melolong bergetar dengan cepat, dan terdengar semburan suara aneh, membawa kekuatan penghancur, bersama dengan darah phoenix di belakangnya. Itu seperti pembawa pesan yang datang dari neraka, dengan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan penghancur, kekuatan. Energi sebenarnya terbalik, menyebabkan kekuatan tubuh Chang Yue langsung meningkat 10 kali lipat, dan seluruh tubuhnya meledak dengan aura penghancur surga. Mengambil satu langkah ke depan, kekuatan penghancur yang kuat langsung bertemu dengan perisai hitam. Saya melihat aliran cahaya di mana-mana, dan aura hantu hitam yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan auman undet, bergema di sekitar penghalang misterius. Api yang kuat berfluktuasi secara tidak menentu, menyebabkan fluktuasi tajam pada topeng hitam, dan kedua belah pihak menemui jalan buntu untuk sementara waktu. Mata Aok Sui berubah drastis, dan hatinya dipenuhi dengan emosi dan rasa terima kasih. Zihua bersinar, dan pedang dewa langsung berubah menjadi naga dewa, mengarah ke bayangan misterius di udara dan meluncurkan serangan yang kuat. Pedang itu mengikuti, dan sosok Aok Sui yang mempesona secepat aliran cahaya di udara, menembaki hantu itu dalam upaya menyelamatkan Chang Yue. Bayangan hitam itu berkedip-kedip, dan dua energi yin yang kuat dan aneh tumpang tindih dan bergabung menjadi satu, membentuk tengkorak hitam dan bergegas menuju Aok Sui. Kemudian, kedua perihantu itu berteriak keras, dan sosok mereka berkedip dengan cepat, berubah menjadi dua, empat, delapan, dan delapan, dan mengepung Aok Sui berlapis-lapis untuk mencegahnya menyelamatkan Chang Yue. Tubuh Aok Sui diblokir dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong dengan marah. Saat dia membalikkan tangan kanannya, dia mengayunkan pedang ilahi bayangan ungu 192 kali dengan kecepatan yang sangat cepat. Langit penuh dengan cahaya pedang dengan raungan yang aneh, menyerang keduanya, hantu abadi. Hanya ada teriakan, dan seluruh tubuh perihantu menjadi redup, dan terluka parah oleh pukulan dominan Aok Sui. Pada saat yang sama, guntur mengguncang langit, bumi bergetar, dan kekuatan ledakan yang dahsyat dan menakutkan langsung menghilangkan bayangan di udara. Di dalam jaring hitam, seluruh tubuh Chang Yue bergetar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba kehilangan kilaunya. Chang Yue mundur dua langkah dengan gemetar. Seluruh wajah giyok Chang Yue meredup, dan darah menetes dari sudut mulutnya. Di matanya, matanya redup, dan sedikit kesedihan muncul di dalamnya. Di tengah hujan darah, desahan hening melayang di kota kerajaan yang suram, menambah sentuhan misteri di negeri hantu ini. Sosok Aok Sui melintas, menembus dari balik tudung hitam yang memantul, dan memeluk tubuh Chang Yue yang jatuh. Melihat Chang Yue dengan tenang, Aok Sui berkata dengan lembut dengan rasa sakit yang mendalam di matanya apakah kamu baik-baik saja. Mengapa kamu melakukan hal-hal bodoh? Pembalikan energi sejati adalah hal yang tabu dalam kultivasi. Jika kamu melakukan ini, saya tidak akan pernah melupakannya dalam hidupku hidup. Saya tidak bisa membayarnya. Chang Yue tersenyum sedih, melihat sekeliling, dan berkata dengan mendesak segera pergi dari jaringan hitam ini, jika tidak maka akan berbahaya. Benda ini terlihat biasa saja, tetapi sebenarnya sangat berbahaya. Saya membalikkan energi saya yang sebenarnya dan memukulnya dengan seluruh kekuatan saya, kekuatan, tapi tidak ada cara untuk menghancurkannya. Bisa dibayangkan betapa menakjubkan kekuatannya. Ekspresi Aok Sue sedikit berubah, dan sosoknya berkedip dan melesat keluar. Ada kilatan cahaya hitam, dan tepat ketika Aok Sue hendak keluar dari tudung hitamnya, bayangan yang terhempas tiba-tiba terbang kembali, memancarkan energi jahat hitam dan misterius, dengan paksa menjatuhkan sosok Aok Sue ke belakang. Melihat kedua wanita itu dengan muram, mata merah dan hijaunya bersinar dengan cahaya yang sangat dingin, dan tawa hantu yang menakutkan keluar dari mulutnya. Dengan senyuman sedih, Chang Yue berkata dengan lembut, mungkin, jika aku melakukan itu, itu akan merugikanmu, kan, Aok Sue? Sambil menggelengkan kepalanya sedikit, Aok Sue melihat ke penghalang misterius yang ditutup lagi, dan berkata sambil tersenyum masam. Di antara kita sejak Anda melangkah ke kota raja hantu, Anda tidak perlu lagi bersikap sopan. Chang Yue menatapnya dengan desahan di matanya. Chang Yue memiringkan kepalanya sedikit dan mengalihkan pandangannya ke jiwa yang terkunci dengan baik lagi. Chang Yue tersenyum sedih aku tidak menyangka bahwa perjalanan ke negeri hantu ini akan menjadi kenangan paling tak terlupakan dalam hidup kita. Jika aku tahu itu hasil seperti itu akan terjadi, apakah kita akan tetap datang ke sini? Aok Sue melihat ke sumur pengunci jiwa dan berkata dengan lembut saya tidak bisa menjelaskan ini dengan jelas. Mungkin sebaiknya Anda tidak bertanya kepada kami, Anda harus bertanya pada Lu Yun. Mendengar ini, Chang Yue tersenyum sedih dan berkata ya, saya Anda harus bertanya pada Lu Yun. Jangan khawatir, aku akan bertanya padanya. Selama dia masih menunggu di sana, aku akan bertanya dengan jelas. Tubuhnya terguncang, dan senyuman muncul di wajah Aok Sue, yang sangat menyedihkan. Tanpa berkata apa-apa lagi, Aok Sue dengan lembut menurunkan Chang Yue, maju selangkah, dan menatap bayangan misterius itu dengan mata dingin. Siapa kamu, dan kenapa kamu tidak berani mengungkapkan identitas aslimu? Melihat ekspresi hormat kedua perihantu itu terhadapmu, ku rasa statusmu pasti cukup tinggi. Mungkinkah kamu adalah raja hantu? Hei, kamu salah. Aku bukan raja hantu. Aku Huan Mei, hantu tampan di Hei Hei. Dengan statusmu, kamu tidak memenuhi syarat bagi raja hantu untuk menyambutmu secara pribadi. Cukup bagiku untuk menyapamu sekarang, aku akan mengirimmu ke neraka dan mencari temanmu. Kilatan cahaya hitam mengungkapkan hantu jahat yang muncul dari perisai hitam, jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya berputar-putar dengan ganas di sekitar seluruh perisai dengan kebencian dan kebencian. Saat hantu dan jiwa mati berputar, lapisan energi hitam memenuhi sekeliling, dan ruang hitam misterius muncul dari udara tipis, menyelimuti tubuh Aok Sue dan Chang Yue. Berdiri di langit hitam misterius, mereka berdua hanya bisa merasakan angin jahat bertiup di sekitar mereka, dan hantu jahat serta roh kebencian mendekat dengan ganas. Aura yang menakutkan membuat kedua wanita itu sangat terkejut. Seluruh tubuh Aok Sue dipenuhi dengan cahaya ungu, membentuk perisai cahaya di luar tubuhnya, melindungi bagian dalam Chang Yue yang terluka parah. Melihat hantu tampan itu, Aok Sue berjaga-jaga, dengan hati-hati menahan serangan lawan. Gui Suai Huan Mei tertawa sinis dan berkata kepada Gui Sian yang tidak terluka di sampingnya sekarang beberapa orang yang ingin mati telah masuk, pimpin anak buahmu untuk melenyapkan mereka. Saya akan menyelesaikannya di sini sebentar lagi, silakan. Ingat, untuk mengaktifkan susunan striamer yang berputar, jangan biarkan mereka pergi ke tempat yang tidak seharusnya. Dimengerti? Aku akan segera pergi. Sosok hantu itu melintas dan menghilang. Aok Sue memandang Gui Sian yang akan berangkat dengan tatapan aneh di matanya, mengetahui bahwa Ziyang Zen Ren dan empat orang lainnya telah tiba. Melihat Aok Sue dengan muram, seluruh tubuh Gui Suai Huan Mei bersinar dengan cahaya hitam, dan sosok seperti asap secara bertahap mulai menjadi jelas. Saat skillnya meningkat, Aok Sue merasakan tekanannya meningkat pesat, aura misterius di sekelilingnya sangat menakutkan, dengan liar melahap energi sebenarnya yang dipancarkan oleh Aok Sue, dan terus-menerus menghabiskan skillnya. Waktu berlalu dalam kebuntuan antara kedua belah pihak. Pada saat ini, tubuh Chang Yue bersinar dengan cahaya putih, dan baju besi giok putih diam-diam muncul di tubuhnya, dan cahaya putih samar melindungi tubuhnya. Di sampingnya, Aok Sue menjadi pucat setelah memberikan dukungan penuh untuk beberapa saat, dan matanya bersinar karena ketakutan. Cahaya ungu di sekitar tubuhnya perlahan meredup, dan sosok rampingnya sedikit gemetar, mencoba yang terbaik untuk mempertahankan garis pertahanan terakhir. Energi hantu hitam di seluruh tubuh Gui Suai berfluktuasi sangat hebat, dan dia jelas sangat berat. Ia tidak menyangka bahwa armor giok ungu di tubuh Aok Sue memiliki kekuatan pantulan yang begitu kuat, dan telah menghancurkan serangannya berkali-kali. Melihat Aok Sue, yang energi aslinya hampir habis, mata merah dan hijau Gui Suai Huan Mei sekali lagi terlihat galak dan galak. Saya melihat cahaya hitam meledak, dan energi hantu di sekitar Gui Suai langsung berkumpul menjadi bola cahaya hitam. Jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dekatnya, mengikuti bola cahaya, dan dengan keras menghantam jaring hitam. Tiba-tiba, angin hantu dan hantu sangat kencang, bergema di langit, dan kabut hitam mengepul, menyebabkan seluruh langit tertutup. Heiluo memancarkan aura hantu yang kuat, dan momentumnya meningkat tiga kali lipat. Tubuhnya terguncang, Aok Sue mundur tiga langkah, membuka mulutnya dan mengeluarkan aliran darah, dan jatuh ke belakang. Sambil menangis, bayangan ungu pedang ilahi tiba-tiba meredup dan jatuh dengan lembut. Di tanah, Chang Yue mengerutkan kening, melambaikan tangan kanannya dengan susah payah, dan Zen Qi yang lemah menopang tubuh Aok Sue, dan dengan lembut meletakkannya di tanah. Mata mereka bertemu, dan mata kedua wanita itu mengalami perubahan hidup yang sama. Semuanya sudah berakhir, mungkin hasil inilah yang diinginkan keduanya, bukan. Tekanan di sekitar mereka meningkat tajam, tanpa perlawanan Aok Sue, topeng hitam itu menyusut tiga kali lipat dalam sekejap, memaksa kedua wanita itu tidak bisa bergerak dan membuat sulit bernapas. Merasakan kekuatan yang melahap segalanya mulai mengikis tubuhnya, Aok Sue hanya bisa melirik ke arah Chang Yue dan mengalihkan pandangannya ke arah lain. Dengan senyuman tipis, ekspresi Chang Yue kembali tenang saat ini, dan matanya beralih ke sumur pengunci jiwa bersama dengan Aok Sue. Di sana, ada kepedulian yang tidak bisa dilupakan, dan ada kenangan yang tidak bisa dilupakan. Di sana, ada pemikiran yang tak terkatakan tentang putriku, dan ada banyak air mata pahit yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya berakhir di sana, dan semuanya berkumpul di sana. Dalam kehidupan ini, sumur pengunci jiwa telah mengunci tiga jiwa. Ketika tiga hati bertemu lagi suatu hari nanti, akankah mereka berubah menjadi tiga kupu-kupu dan terbang di waktu yang hilang? Saat aura jahat di sekitar mereka yang melahap jiwa-jiwa yang hidup menjadi semakin kuat, dua sinar cahaya, satu ungu dan satu putih, di Aok Sue dan Chang Yue juga menjadi semakin lemah. Saat lampu menyala, nafasnya mulai terhenti dan matanya berhenti mengalir, satu-satunya hal yang tidak pernah berhenti adalah cinta tanpa akhir, yang masih melayang di kota kerajaan hantu. Di bawah langit yang gelap, di kota kerajaan yang hantu, dua obsesi kuat berkumpul di udara. Betapapun berangin dan mendungnya dia, cinta sejati itu tidak pernah bergerak, betapapun ganasnya hantu itu mengaum, pancaran cinta yang dalam itu tak mau mengikuti angin. Saat itu, kedua obsesi tersebut seakan menembus langit dan bumi, seolah melintasi ruang dan waktu. Diam-diam menjaga kepala sumur, berkeliaran. Siapa yang mendesah di kejauhan, dan siapa yang menangis di langit? Siapa yang pergi tertiup angin, dan berapa banyak air mata di hatiku? Gerakan sekecil apapun bergema dalam keheningan, dan gelombang respons menembus langit dan bumi. Ketika almarhum kembali dan masa lalu hilang, dia dengan marah bertanya kepada langit, apakah ada air mata? Langit gelap dan rendah, dan angin menderu kencang. Di alam hantu dan sungai hitam, atmosfer hantu terisi, dan lapisan kabut hitam seperti ombak yang bergulung-gulung, bergelombang mengikuti angin. Di udara, empat cahaya menyilaukan melintas di langit, dan langsung mendarat di luar kota raja hantu. Melihat topeng hitam misterius dan aneh itu, Ziyang Zhenren berkata dengan cemas sekarang ayo segera masuk dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Lu Yun. Semuanya, hati-hati, melihat topeng hitam ini penuh dengan energi hantu, aku khawatir itu tidak akan semudah itu. Berhasil melewatinya, Feng Yuanyang berkata dengan wajah berat berdasarkan pengalaman saya selama puluhan tahun di negeri hantu ini, cara terbaik untuk masuk adalah dengan tidak berjuang keras. Selama kita dapat menemukan rahasianya, kita dapat dengan mudah masuk. Saya pikir semuanya lebih baik untuk melihat dengan cermat. Mata Yun Feng bersinar dengan sangat cemas, dan dia berteriak setelah mendengar ini waktu kita adalah yang paling penting sekarang, bagaimana kita bisa punya waktu untuk menemukan rahasianya. Saat ini, Lu Yun sangat berbahaya di dalam, bagaimana kita bisa membuang-buang waktu di sini. Tidak peduli berapa harganya, cepatlah. Hati-hati, jangan gegabu, itu berbahaya. Dia meraihnya dengan tangan gioknya, tapi sayangnya dia tidak menangkapnya. Su Jie menatapnya dengan sedikit cemas. Di udara, tubuh Yun Feng berputar dengan cepat, dan pedang pemotong angin meraung dengan cahaya perak yang menyilaukan, seperti naga perak. Dalam sekejap, cahaya perak bertabrakan dengan perisai cahaya hitam misterius, dan cahaya terang yang ganas terpancar satu sama lain, diikuti dengan ledakan guntur, yang memenuhi area sekitarnya. Di udara, tubuh Yun Feng bergetar, dan energi sebenarnya di seluruh tubuhnya berfluktuasi tajam. Dia merasa energi hantu jahat terus-menerus mengikis tubuhnya, dan terjadi konfrontasi berkecepatan tinggi antara energi tersebut dan energi pelindung tubuhnya. Meregangkan matanya dengan keras, Yun Feng meraung keras, seluruh keterampilan tubuhnya melonjak, dan formula sihir misterius Yin Dan yang tiba-tiba muncul. Di sekelilingnya, energi hantu berguling, perlahan-lahan memperlihatkan celah di bawah kendali kuat hukum Yin Yang. Berbalik, Yun Feng berteriak cepat masuk, agar kita bisa menyelamatkan Lu Yun. Di tengah teriakan itu, tiga sinar cahaya melintas, dan kemudian Yun Feng berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di celah dalam sekejap tengah. Hijau, luar biasa. Ketika Xiang Zen Ren, Feng Yuan Yang, Lin Yun Feng, dan Su Jie memasuki kota raja hantu, mereka sama terkejutnya dengan dunia hijau seperti tiga orang sebelumnya. Melihat sekeliling dengan heran, Guru Xiang berkata dengan mendesak berhenti mencari dan segera pergi. Tugas terpenting kita sekarang adalah segera menemukan Lu Yun, begitu juga Aok Sue dan Chang Yue. Sambil berjalan ke depan, Yun Feng berkata dengan suara yang dalam aneh, aku tidak bisa merasakan nafas Lu Yun sama sekali. Sedangkan untuk dua kakak perempuan, nafas mereka juga sangat lemah, muncul dan menghilang, sehingga sulit untuk menilai arah. Su Jie berkata dengan ekspresi khawatir saya juga secara samar-samar menyadari bahwa aura kakak perempuan senior melemah. Saya ingin tahu apakah mereka dalam bahaya, yang mana sangat tidak nyaman. Yun Feng, bukankah kamu yang terbaik dalam hal ini? Tolong cepat periksa di mana mereka sekarang, kami akan segera bergegas ke sana untuk membantu mereka. Setelah melirik Su Jie, Yun Feng mengangguk sedikit, menatap ke langit, dan seluruh orang dikelilingi oleh cahaya. Pada saat ini, Yun Feng mengaktifkan taumaturgi misteriusnya, dan permukaan tubuhnya bersinar dengan cahaya misterius satu merah dan satu hijau, energi di tubuhnya mulai mencari gerakan di sekitarnya pada frekuensi yang sangat aneh. Saat keterampilannya meningkat, kecemerlangan hijau merah berkembang, dan gelombang energi berkecepatan tinggi yang menyebalkan mencari setiap sudut dengan seluruh kekuatannya. Saat mencari aura Lu Yun dan yang lainnya, Yun Feng berpindah-pindah bersama yang lain. Setelah melewati beberapa jalan, mereka berempat tidak sempat bertanya tentang hantu yang berkeliaran, dan semua mata mereka mencari ke segala arah. Setelah melirik Yun Feng, Master Xi yang tampak bersemangat dan ingin bertanya tentang hasilnya. Tiba-tiba, Feng Yuan Yang, yang terlihat paling tenang di antara keempatnya, berteriak semuanya, hati-hati, ada hantu yang muncul. Di bawah langit hijau, lima masa udara gelap muncul diam-diam di udara, mereka adalah perih hantu dan empat hantu. Melihat Yun Feng dan mereka berempat dengan muram, perihantu tersenyum jahat dan berkata selamat datang di alam hantu Hei Hei Jian, saya menyambut anda atas nama Raja Hantu Tertinggi. Untuk mengungkapkan niat kami yang paling tulus, kami akan menyambut anda kalian dengan cara yang paling serius di alam hantu. Kalian, sambil tersenyum, Gui Xian melambaikan tangan kanannya dan melihat empat bayangan hitam muncul. Pada saat yang sama, semua jalan di kota Raja Hantu tiba-tiba mulai berputar, menyebabkan Yun Feng dan mereka berempat jatuh ke dalam pusaran air yang sulit menentukan arahnya. Semuanya, hati-hati, Yuan Yang dan aku berhenti di sini. Yun Feng dan Sujie terus bergerak maju. Kita harus menemukan Lu Yun dan segera pergi. Dalam deru, tahun-tahun kultifasi guru Xi yang tiba-tiba meledak, dengan kekuatan dan momentum yang menakutkan, satu orang melawan dua hantu. Di sebelahnya, tubuh Feng Yuan Yang dipenuhi dengan cahaya hijau, dan pedang panjangnya tampak seperti trate hijau, dia juga menghentikan kedua hantu yang datang dengan seluruh kekuatannya. Pada saat ini, mata Yun Feng berubah dan dia berkata Sujie, ikuti aku. Saya telah menemukan keberadaan dua kakak perempuan senior. Menarik Sujie, Yun Feng menembak keluar dengan seluruh kekuatannya. Melihat jalanan berputar-putar, Sujie bertanya dengan heran Yun Feng, semuanya berputar sepanjang waktu. Ke arah mana kita harus pergi. Kamu tidak perlu pergi, Ting Mahadewa di sini dan terima keramah-tamahan kami yang hangat. He he, di tengah tawa yang menyeramkan, sosok prihantu berubah dari terang menjadi tebal, dan muncul di depan mereka berdua. Dengan tangan terjalin di depan dada dalam posisi yang aneh, tubuh Guixian langsung menyerupai angin puyuh, dengan bayangan hantu di sekelilingnya. Melihat keajaiban transformasi hantu yang aneh dari hantu, ekspresi Yun Feng dingin dan dia tidak punya waktu untuk berdebat dengannya. Lu Yun mengatupkan tangannya di depan dadanya untuk membentuk simpul Yin Yang, dan seketika lampu hijau merah keluar dari simpul itu. Pada saat yang sama, saya mendengar Yun Feng berkata dengan suara dingin alam semesta, langit dan bumi, Yin dan Yang, dan lima elemen, semuanya terwujud di bawah perintah saya. Hancurkan, begitu kata yang patah itu jatuh, Yun Feng merentangkan tangannya, dan dua sinar cahaya, satu hijau dan satu merah, seperti naga yang tertiup angin volume depan. Dengan seruan bercampur sedikit kepanikan, tubuh perihantu muncul tidak jauh ke kiri. Melihat jalan yang berputar tiba-tiba berhenti berputar, mata Guixian penuh dengan keterkejutan. Yun Feng mengabaikan reaksinya dan menarik Sujie untuk terbang ke arah hilangnya, Chang Yue dan keduanya. Dengan kilatan cahaya hijau, perihantu muncul di depan Yun Feng lagi setelah terkejut, menghalangi jalannya. Dengan raungan yang tajam, perihantu itu menerkam Sujie dengan wajah galak, tentu saja, ia mengenal Sujie dan lebih mudah untuk dihadapi. Yun Feng sangat marah, perihantu keji ini berulang kali menghentikannya untuk bergerak maju, membuatnya sangat cemas. Mendorong Sujie menjauh, Yun Feng berteriak kamu pergi dulu, terus maju, belok kiri tiga kali lalu belok kanan. Kemudian kamu akan menemukan dua kakak perempuan. Serahkan hal yang penuh kebencian ini padaku. Kemasi. Setelah melirik Yun Feng dan mengucapkan kata peringatan, Sujie dengan cepat terbang ke depan. Yun Feng memalingkan muka dari sosok menawan itu dengan sedikit berkah di matanya. Berbalik dan menatap Guixian dengan dingin, sosok Yun Feng melintas dengan cepat. Cahaya perak menyala, dan ratusan cahaya pedang merobek udara, dipenuhi dengan amarah yang mengepul, semuanya dilampiaskan pada hantu abadi. Di kota Raja Hantu, Ziang Zhenren, Feng Yuanyang dan Yun Feng terjebak dalam perkelahian, dan sulit untuk melarikan diri untuk sementara waktu, membuat mereka bertiga sangat cemas. Di kejauhan, seruan dan kesedihan melayang di udara. Tiba-tiba, ketiga orang yang bertarung itu terguncang dan melihat kembali ke kejauhan. Di sana, dua oksesi yang kuat membubung ke langit, bertahan di udara dengan rasa tidak bertobat yang terus-menerus dan kesedihan yang mendalam. Tidak, jangan, tiga raungan, penuh dengan rasa sakit yang menyayat hati, bergema di mana-mana dalam sekejap. Di tengah raungan liar, cahaya di sekujur tubuh Master Ziang dan Yun Feng meledak, semua energi sejati mereka meningkat dengan kecepatan gila, dan aura kemarahan yang tak tertandingi memenuhi tubuh mereka. Saat dia berjalan ke depan, seluruh tubuh Sujie gemetar, matanya melihat ke depan, jejak kesedihan yang tak ada habisnya, dengan sedikit air mata, jatuh tertiup angin. Dengan bibir bergetar, Sujie menjerit kesakitan untuk waktu yang lama, dan tubuhnya melaju ke depan. Bayangan hitam berkedip-kedip, dan total 147 tentara hantu dari tiga formasi tiba-tiba muncul, membentuk tiga kelompok untuk menghalangi jalan Yun Feng dan yang lainnya. Perih hantu itu meraung keras, dan melihat tentara hantu dalam kelompok 49, membentuk segitiga, membentuk bilah kerucut yang tajam, mengapit serangan yang kuat, untuk menahan serangan tiga orang yang marah itu. Bekerja sama dengan tindakan para hantu dan prihantu, ketiga orang yang marah itu terjebak di tempat untuk sementara waktu, tanpa memberi mereka kesempatan untuk menyelamatkan. Di dalam kota kerajaan, di sebelah sumur pengunci jiwa. Saat ini, Gui Suai Huan Mei perlahan memurnikan jiwa Aok Sue dan Chang Yue. Melihat dua baju zirah yang memancarkan cahaya redup dari waktu ke waktu, Huan Mei tahu di dalam hatinya bahwa selama waktu berlalu, kedua wanita itu akan menghilang dari alam hantu dan jiwa mereka akan padam. Gui Suai sangat terkejut dengan kekuatan pertahanan dari kedua armor ajaib itu, jika bukan karena armor pelindung, itu akan memurnikan jiwa kedua wanita itu sejak lama, dan tidak perlu menunggu sampai sekarang. Tapi sekarang hampir sama, semuanya akan segera berakhir. Namun, pada saat ini, perasaan aneh muncul di hati Gui Suai Huan Mei. Samar-samar, aura berdarah merembes ke sekeliling, tapi setelah diperiksa lebih dekat, tidak ada apa-apa di sana. Tepat ketika komandan hantu terkejut, cahaya merah redup, dipenuhi aura yang sangat jahat, perlahan muncul di sumur pengunci jiwa. Dengan munculnya energi jahat darah, perubahan mendadak terjadi di sumur pengunci jiwa, delapan hantu di sekitarnya tiba-tiba muncul, dan formasi misterius dan aneh diaktifkan kembali. Melihat sumur pengunci jiwa, Gui Suai memasang tatapan ngeri di matanya, seolah dia sedang memikirkan sesuatu. Ada kilatan cahaya merah, dan pilar darah merah menembus langit. Darah menyilaukan bercampur dengan aura yang sangat jahat berubah menjadi pedang panjang dalam pancaran cahaya, perlahan muncul di mata komandan hantu. Hanya dengan sekali pandang, Gui Suai dapat mengetahui bahwa pedang itu adalah senjata Lu Yun, pedang jiwa Rui, tapi sepertinya ada sesuatu yang berubah, membuatnya terlihat sangat berbeda dari sebelumnya. Di udara, aku bisa melihat pedang jiwa hati Rui berputar perlahan, dan dalam cahaya merah, bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya melintas, terjalin dan begelombang satu sama lain. Dalam cahaya dan bayangan, naga api dan monster bermata tiga muncul bergantian. Setiap kali naga api muncul, energi jahat darah akan melemah, dan ketika monster bermata tiga muncul, energi jahat darah akan meningkat tajam. Jika diperhatikan dengan S-Asteriskama, Anda akan menemukan bahwa monster bermata tiga muncul setengah lebih sering daripada naga api. Tak heran pedang ini terlihat sangat jahat dan penuh energi jahat. Melihat pedangnya, ekspresi mata Gui Suai berubah drastis, dan dia memandang monster bermata tiga di atas dengan ngeri. Situasi itu seperti melihat Lisa yang sangat menakutkan, yang menyebabkan energi sebenarnya di seluruh tubuhnya berfluktuasi dan frekuensinya menjadi sangat tidak stabil. Pada saat ini, pedang jiwa hati Rui tiba-tiba mempercepat putarannya di udara, dan cahaya centil tiba-tiba menghantam formasi aneh di luar sumur pengunci jiwa. Dua kekuatan yang sangat berbeda bertabrakan, dan energi jahat bertemu dengan energi jahat darah, saling berhadapan dengan keras. Saat kedua kekuatan ini saling berhadapan, cahaya menyelaukan perlahan muncul dari mulut sumur, bercampur dengan lima warna cemerlang. Saat kecemerlangan meningkat, bola kecemerlangan lima warna terlihat, terutama darah, membentuk bola cahaya di mana sesosok tubuh berdiri dengan tenang. Komandan hantu melihat ke arah bola cahaya, ekspresi ngeri dan tidak percaya muncul di mata ibel lima belasnya. Di dalam bola cahaya, Lu Yun mengenakan baju besi merah tua, bersinar dengan cahaya aneh. Jimat yang tak terhitung jumlahnya didistribusikan dengan cerdik di baju besi, membentuk dua trigram di dada dan punggungnya, satu positif dan satu negatif, yang sangat misterius dan aneh. Di dada, di tengah bagua pada baju besi, cermin kuno lima warna misterius tertanam di dalamnya, yang sangat mempesona. Di matanya, dua warna cahaya, satu hitam dan satu merah, berkedip bergantian, dan jejak aura jahat terlihat di matanya. Pada saat ini, Lu Yun terlihat sangat aneh, membuat orang merasa jahat. Matanya tertuju pada dua tubuh yang bergerak dengan cahaya redup, dan mata Lu Yun tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang menembus batu dan memecahkan besi. Dengan darah berkilat di matanya, Lu Yun menengadah ke langit dan meraung, aura kehancuran yang mendominasi langsung menembus langit. Di tengah suara gemuruh, energi jahat di pedang jiwa Rui meledak, langsung menekan energi jahat di sekitar sumur pengunci jiwa. Lampu merah meledak, dan cahaya berdarah besar menyebar dengan liar, mewarnai seluruh kota raja hantu menjadi merah hanya dalam sekejap. Lu Yun menggerakkan tubuhnya ke depan, dan sebuah gosip muncul di baju besi di dadanya, mantra berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya membentuk seberkas cahaya yang berputar, dengan mudah merobek penghalang misterius di luar sumur pengunci jiwa. Hanya ada suara teredam, dan kemudian angin puyuh yang kuat melintas. Ketika komandan hantu kembali sadar, Lu Yun sudah muncul di hadapannya, menatapnya dengan sikap yang sangat muram dengan sepasang lampu dingin yang berkedip dengan energi jahat darah. Pikirannya terguncang, dan komandan hantu mengaktifkan teleportasinya, dalam sekejap, sosoknya muncul sepuluh kaki jauhnya, menatap Lu Yun dan pedang Rui yang sangat jahat di atas kepalanya dengan ngeri. Rasa panik dan gelisah muncul di dalam hatinya, pada saat ini, Gui Suai sepertinya menyadari krisis tersebut, dan sosoknya menghilang ke udara. Tidak ada waktu untuk memperhatikan Gui Suai, Lu Yun mengambil Aok Suai dan Chang Yue dalam sekejap, matanya menunjukkan sedikit kelembutan saat ini. Melihat wajah pucat kedua wanita itu, sentuhan kesedihan muncul di mata Lu Yun, dan dia dengan lembut menyeka darah dari sudut mulut kedua wanita itu. Melihat ke langit dengan marah, Lu Yun menunjukkan tatapan liar dan pantang menyerah di matanya, seolah dia sedang mengaum ke langit. Duduk dengan menyilangkan kaki, Lu Yun menekankan tangannya ke kepala kedua wanita itu, dengan sedikit fanatisme di matanya. Pada saat ini, Lu Yun bersumpah dalam hatinya bahwa dia akan menyelamatkan kedua gadis itu bagaimanapun caranya, bahkan jika mereka disambar petir, dia tidak akan pernah menyerah. Di udara, pedang jiwa Rui berputar dengan cepat, dan cahaya merah membentuk perisai cahaya di sekitar Lu Yun, dengan kuat melindungi mereka bertiga. Pada topeng cahaya yang berputar, seekor naga api berputar dan menari, tampak agung dan mendominasi. Di tanah, seluruh tubuh Lu Yun bersinar dengan cahaya kemasan, dan teknik keabadian hati Zen Buddha diaktifkan dengan seluruh kekuatannya. Saya melihat dua kelompok cahaya kemasan menyelimuti Aok Sue dan Chang Yue, kecemerlangan yang berputar dan mengalir memantulkan wajah-wajah suci, membuatnya tampak misterius dan indah. Pada saat yang sama, Bagua di dada Lu Yun bersinar dengan cahaya merah, dan lapisan awan merah beredar di sekitar kedua wanita itu, memberi nutrisi pada tubuh mereka. Tepat ketika Lu Yun sedang membacakan mantra untuk kedua wanita itu, sebuah bayangan muncul di udara, dan hantu tampan itu muncul tidak jauh dari mereka bertiga. Sambil tertawa sinis, Gui Suai mengumpulkan bola cahaya hitam di depan dadanya dengan kedua tangannya, dan tiba-tiba bergegas menuju Lu Yun. Di udara, angin kencang menderu-deru, dan aura hantu yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat mendekati masa udara yang jahat dan suram. Dari kejauhan, tampak seperti naga hitam, mencoba melahap Lu Yun dan yang lainnya dengan momentum yang melahap. Ketika bola cahaya hitam terbang mendekat, pedang jiwa hati Rui tiba-tiba mengeluarkan raungan yang tajam, dan bola cahaya dan bayangan berwarna darah tiba-tiba naik ke udara dari pedang ilahi dan muncul dengan jelas di depan bola hitam itu. Lampu, saya melihat monster berwarna merah darah dengan bentuk mirip manusia dan wajah panjang dan sempit seperti serigala. Di tengah kepalanya, ada tanduk merah tua, dan mata ibel 15 berdarah merah yang aneh muncul di dahinya, mulutnya yang berdarah terbuka, dan dipasangkan dengan sepasang mata yang bisa mengubah cahaya ungu merah, keseluruhannya sepertinya, aneh dan menakutkan. Begitu mulut darahnya pecah, suara keras tiba-tiba keluar, dan di saat yang sama, sosok merah darah yang mempesona itu langsung berubah menjadi ribuan bayangan darah. Awan merah mengalir, dan hantu dan hantu ganas yang tak terhitung jumlahnya bertemu di udara, bertarung satu sama lain dengan seluruh kekuatan mereka. Dalam kilatan lampu merah, ribuan sosok monster mengelilingi hantu tampan itu. Energi jahat berdarah berkontraksi dengan hebat, memaksa komandan hantu itu mengaum karena terkejut. Mantra darah kianying, tidak, itu tidak mungkin. Suara gemetar itu penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Seluruh tubuh Gui Suai bersinar terang, dan bayangan hantu yang tak terhitung jumlahnya bertabrakan dengan bayangan darah di udara, terus menerus berteriak. Kegagalan yang tak terhitung jumlahnya membuat Gui Suai menjadi cemas. Pada saat ini, komandan hantu tiba-tiba meledak dengan cemerlang, dan jaring hitam diam-diam muncul di atas setan darah seribu bayangan. Dia ingin mengalahkan setan darah dengan bantuan jaring hitam, salah satu dari tiga harta karun domain hantu. Terdengar tawa yang tajam, dan suara kianying Suemei terdengar sangat dingin dan kejam. Saya melihat ribuan bayangan darah tertutup rapat di udara, dan ribuan cahaya darah aneh membentuk jaring darah di udara, langsung menghadap jaring hitam. Cahaya merah dan hitam bertabrakan dengan keras, dan aliran cahaya yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengan kekuatan liar, menghancurkan segalanya. Terdengar suara keras, Gui Suai meraung keras, dan bayangan hitam menghilang dalam sekejap. Topeng hitam yang sangat mendominasi berubah menjadi jejak cahaya hitam saat komandan hantu melarikan diri, dan menghilang bersamanya. Segera setelah cahaya darah meredup, ribuan aliran cahaya berkumpul ke dalam tubuh jimat darah, dan diam-diam muncul di dekat pedang jiwa hati Rui. Pada saat ini, pedang ilahi Rui mengeluarkan raungan pedang, dan tubuh pesona darah bergetar, dan dengan sedikit kemarahan dan kengganan di matanya yang liar, ia terbang menuju pedang ilahi. Ada kilatan lampu merah, dan jimat darah tiba-tiba berubah menjadi lampu merah dan dihisap oleh pedang ilahi Rui. Ada nyanyian pedang, bercampur dengan sedikit peluit ringan, dan pedang dewa Rui dikembalikan ke bentuk aslinya. Seiring berjalannya waktu, keringat mulai mengucur di kepala Lu Yun, namun tetap tidak ada gerakan dari kedua wanita itu. Melihat kedua wajah cantik itu, Lu Yun merasakan sakitnya terkoyak dari daging dan darah, dia merasa seperti menjadi gila, dan hatinya dipenuhi amarah dan sakit hati. Wei Wei melihat ke langit, pada saat ini, suara samar itu seperti ejekan Tuhan, membuat Lu Yun merasa sangat marah. Saat kebencian di hatinya meningkat, energi jahat darah yang samar di matanya mulai berkumpul. Dalam sekejap, mata Lu Yun meledak dengan darah yang ganas dan kejam, seperti roh jahat dari neraka, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi jahat. Menundukkan kepalanya, dia menatap kedua wanita itu lagi. Cahaya berdarah di mata Lu Yun surut, diikuti dengan tatapan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Sambil menghela nafas sedikit, mata Lu Yun bersinar terang lagi, dan tekat yang teguh terlihat dari matanya yang tegas. Energi sejati seluruh tubuh berubah, dan cahaya kemasan di tubuh Lu Yun tiba-tiba menghilang. Kemudian cahaya tujuh warna yang menyilaukan berpindah dari tubuh Lu Yun ke tubuh kedua wanita tersebut. Energi spiritual yang kuat dengan gila-gilaan menyehatkan meridian kedua tubuh wanita. Pada saat yang sama, seluruh tubuh Lu Yun berkilauan, dan jimat yang tak terhitung jumlahnya bersinar dengan cahaya tujuh warna mulai muncul. Di udara, mantra-mantra tersebut membentuk berbagai pola, berputar dengan cepat di sekitar kedua wanita tersebut, dan akhirnya membentuk sinar cahaya berwarna-warni, yang perlahan memasuki tubuh kedua wanita tersebut dari luar tubuh mereka. Ketika cahayanya menghilang, Lu Yun tersenyum dan jatuh ke langit. Darah mengalir pelan di sudut mulutnya, tapi sedikit kegembiraan terlihat di wajahnya. Di tubuhnya, baju besi misterius berubah menjadi sinar cemerlang dan menghilang ke dalam tubuhnya secara diam-diam. Melihat ke langit dengan tenang, mata Lu Yun yang tak bertuhan menunjukkan sedikit arogansi, dalam hidup ini, tidak ada yang dapat kamu lakukan terhadapku. Suatu hari nanti, aku akan melampaui sembilan langit dan menginjak-injakmu di bawah kakiku. Membuka matamu dengan lembut, sosok familiar jatuh ke tanah. Memalingkan kepalanya, Aok Sui tiba-tiba tersenyum saat dia menatap mata terkejut yang sama. Memegang tangan Chang Yue, keduanya merasakan kegembiraan yang luar biasa di hati mereka. Melihat sosok yang dikenalnya, Chang Yue berkata dengan lembut Lu Yun terluka. Mari kita selamatkan dia dulu, lalu bicarakan hal lain. Empat tangan kecil seperti batu giok dengan lembut menopang Lu Yun, dan dua pasang mata penuh kasih sayang diam-diam menunjukkan perhatian. Tanpa berbicara, mata ketiga orang itu bertemu pada saat ini, dan hanya ada senyuman tipis di antara mereka, menyiratkan sedikit kegembiraan. Setelah beberapa saat, Lu Yun tersenyum dan berkata, Mengapa kamu tidak terlihat baik dalam rasa maluku? Kamu bahkan tidak bisa melihatku. Kedua wanita itu meliriknya setelah mendengar ini, tetapi mereka tidak melakukannya, kuharap dia tiba-tiba menjadi lucu saat ini. Aok Sue meluruskan tubuhnya dan mulai menyembuhkan luka-lukanya untuk membantunya mendapatkan kembali energi aslinya. Di sampingnya, Chang Yue mengeluarkan sapu tangan dari lengannya dan dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, ekspresinya terlihat sangat lembut. Menyingkirkan sapu tangannya, Chang Yue melihat sekeliling, matanya sekali lagi tertuju pada wajah Lu Yun yang sedikit pucat. Melihatnya dengan tenang, Chang Yue memiliki kelembutan di matanya dan senyuman langka di bibirnya. Waktu berhenti pada saat ini, semuanya begitu damai, seolah-olah tidak ada langit atau bumi, hanya Aok Sue, Chang Yue, dan Lu Yun yang tersisa. Setelah mengalami hidup dan mati, momen ini terasa sangat disayangi. Tiga orang, tiga hati, bertemu bersama saat ini, di sini. Tak perlu bertanya apakah kita bersama kemarin, dan tak perlu khawatir apakah kita akan berpisah di kemudian hari, momen ini mungkin akan bertahan selamanya. Membuka matanya dan menatap Aok Sue dan Chang Yue, mata Lu Yun terlihat sangat bersemangat. Mungkin perpisahan hidup dan mati itulah yang membuat mereka bertiga semakin dekat satu sama lain. Pada saat ini, Lu Yun tidak lagi menyembunyikan perasaannya, dan hanya menatap kedua wanita itu dengan cinta yang dalam di matanya. Melirik ke arah Chang Yue, Aok Sue terlihat sangat tenang, dengan sedikit persahabatan yang mendalam dan senyuman di matanya. Dengan senyuman tipis, Chang Yue menatap Aok Sue, matanya bersinar karena rasa terima kasih. Tanpa berbicara, mereka hanya berpegangan tangan dengan lembut, saat ini kedua wanita tersebut memahami banyak hal. Di sampingnya, ketika Lu Yun melihat ini, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut yang tidak biasa, dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkan kegembiraan di hatinya. Diam-diam, tak satupun dari ketiga orang itu yang berbicara, mereka hanya saling memandang dengan ringan, dan sedikit kegembiraan muncul di hati mereka bertiga. Bibirnya bergerak sedikit, dan Lu Yun hendak bertanya mengapa mereka berdua kembali ke sini, tapi tiba-tiba sebuah gambaran yang jelas muncul di benak Lu Yun. Ekspresinya sedikit berubah, dan Lu Yun berkata dengan cemas tidak, Su Jie dalam bahaya tidak jauh dari sini. Pada saat yang sama, Yun Feng dan yang lainnya juga telah tiba dan berperang melawan pasukan hantu di kota Raja Hantu. Situasinya juga berbeda, sangat buruk. Ketika kedua wanita itu mendengar ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan kemudian mereka teringat apa yang terjadi pada empat orang lainnya. Aok Sui berkata, Ayo, mari kita berkumpul dulu lalu putuskan apakah akan pergi atau masuk lebih dalam. 105. 105. Terima kasih.